Tamu dari Gurun Pasir Jilid 9. Kau, yang ingin mencari Buceng Kiamhek, bolehlah jadikan aku wakilnya menyelesaikan persengketaan antara kalian dua orang. Aku sekalian ingin tahu, selama tahun belakangan ini sampai berapa tinggi si kemajuamu bertambah. Pelajar pertengahan umur itu ketawa bergelak lalu katanya, kalau begitu, itu sungguh baik. Mari. Dan pelajar ini lalu mengeluarkan sepotong hie, alat penggosok tinta Tionghoa, yang terbuat daripada besi. Dengan warnanya yang hitam berkilauan, hie dari besi itu panjangnya satu kaki, lebarnya cuan. Di tengah alat yang hendak dijadikan senjata itu ada lubang besar. Senjata sekecil itu ternyata adalah genggamannya Tiat Hie Sieseng yang sangat terkenal. Si nenek lintangkan tongkat ke depan dada, lalu maju tiga kaki seraya katanya, orang yang datang adalah tamu. Silahkan tetamu mulai. Tiat Hie Sieseng tak berferkata apa lagi. Senjatanya yang aneh itu diputarnya sedemikian rupa, kemudian mendadak di angka tinggi. Kala itu nampak di lain pihak si nenek memutar tongkatnya, badannya sendiri berputar perlahan. Selagi pertempuran akan dimulai, tiba dari mulut gua nampak muncul seseorang yang dengan suaranya yang nyaring lantas berkata, Heng Tian Lo Chiampua, harap suka bersabar dulu. Biarlah Bo Ampue yang menalangi menyambuti serangannya beberapa jurus saja. Nenek tua ketrukan tongkatnya di tanah. Dengan suara kertas berwibawa berseru, kau siapa? Berani juga kau masuk dalam lembahku? Orang itu menjawab, Bo Ampue Lim Tiang Hong. Atas perintah orang tua penyipta, di sini ada sepucuk surat yang akan disampaikan kepada Heng Tianit O Le Chiampua. Setelah itu, dari sakunya, Lim Tiang Hong, demikian pemuda yang baru datang ini, mengeluarkan sepucuk surat yang lantas disodorkan kepada si nenek. Si nenek dengan acuh-ta'acuh masukkan surat yang diterimanya ke dalam sakunya. Kau berdiri dulu di sampingku demikian memerintah setelah aku nanti berurusan dengan pelajar miskin ini, baru aku akan melayani kau. Setelah itu si nenek lalu menghadapi si pelajar kembali. Lim Tiang Hong dengan cepat menghadang di hadapan si nenek. Dengan cepat pula berkata, segala urusan yang menyangkut soal suhau, haruslah muridnya yang menalangi menyelesaikan. Dia toh mencari buceng kiam hek. Maka sudah seharusnya juga kalau teucu yang melayani dia juga. Nenek itu pelototkan matanya. Sambit kebutkan lengan jubahnya, dia berkata, menyingkir katanya. Dengan usiamu yang begitu muda, juga ingin tonjolkan kepala. Jangan kau nanti bikin hilang maka suhumu sendiri. Nenek itu sangat kuat tenaga dalamnya. Dengan satu kebasan tangan saja, entah berapa ribu kati kekuatannya. Tetapi Lim Tiang Hong sebaliknya masih tetap berdiri di tempatnya, sedikit pun tidak bergeming oleh tiupan kibaran angin lengan jubah si nenek. T.E. Chu yakin katanya kemudian, tidak sampai membikin hilang muka suhu. Selagi si nenek hendak berkata lagi, T.E. T.E. S.E. Seng mendadak ketawa tergelak dan berkata, kalau begitu, benar saja si setan tua itu masih hidup dalam dunia. Dan dengan cepat pelajar pertengahan umur itu maju menghampiri Lim Tiang Hong sambil pentang kelima jari tangannya. Secepat kilat menyambar pergelangan tangan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong hanya ganda tertawa atas datangnya serangan itu. Tangannya yang hendak. Disambar mendadak membalik dan memutar. Lima jari tangannya dengan cepat sekali malah sudah mencek alurat nadi Tiat H.E. S.E. Seng. Tiat H.E. S.E. Seng diam terkejut. Tangannya cepat ditarik kembali. Kini dengan tangan sebelah yang lain, seolah pisau tajam memapas jalan darah ciok tai hiat Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hang sedikit pun tidak bergerak dan tanpa merubah gerak tipunya tadi tangannya sudah diulur, tetapi ketika dekat pada tangan Tiat Hie Xie Seng mendadak merubah dan menepuk tangan orang itu. Suara nyaring lantas terdengar. Kedua orang yang kiranya telah mengadu kekuatan itu masing melompat mundur. Dalam waktu sesingkat itu kedua orang itu dengan kecepatan luar biasa masing telah mengirim serangan hebat untuk lawannya, bahkan sudah pula mengadu kekuatan tenaga dalam. Ternyata sama kuat. Dengan demikian, Tiat Hie Xie Seng benar dikejutkan dan sampai melongo dia sekian lama. Sungguh tak dapat diduganya, seorang muda belia. Berani terangan mengadu kekuatan dengannya, yang sudah mempunyai latihan tahun lamanya. Sementara itu Heng Tian It Au yang berdiri di samping juga merasa terheran. Ia berkata pada dirinya sendiri, sungguh tidak nyana bocah ini begitu tinggi dan sukar dijajaki ilmu silatnya. Pada saat itu Tiat Hie Xie Seng lantas berkata, bocah, sungguh tak ku sangka kau begini muda kepandayanmu cukup berarti. Aku si pelajar miskin biayarlah hari ini coba menua jurus denganmu. Satu tangannya itu menekan dengan perlahan, kekuatan tenaga yang tersembunyi dengan tidak putusnya mengalir keluar laksana mengalirnya arus gelombang mengarah Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang maklum sedang berhadapan dengan musuh kuat, tak berani menayalan. Cepat dikerahkannya tenaga dalamnya. Dengan ilmu Siao Yang It Kusin Kang ia melindungi lebih dulu seluruh badannya, kemudian kedua tangannya, dengan memakai satu gerakan Li Uchok Shohim sudah menyambuti datangnya serangan Tiat Hie Xie Seng yang datang bergulung. Kedua kekuatan tenaga dalam yang merupakan kekerasan dan kelunakan saat itu juga lantas saling beradu. Di tengah udara terdengar nyaring bunyi beradunya kedua jenis kekuatan yang berlainan itu. Tiat Hie Xie Seng nampak mundur dua langkah, sedang Lim Tiang Hong hanya bergoyang saja badannya untuk kemudian tenang kembali. Kakinya tetap pada tempatnya, sama sekali tidak mengisar atau merubah kedudukan. Tiat Hie Xie Seng dengan sorot metu, tajam mengawasi Lim Tiang Hong dari atas sampai ke bawah. Mendadak dia bersiul panjang yang kedengarannya menakutkan, lalu badannya melesat tinggi sampai tujuh-delapan tombak. Di tengah udara nampak dia berpoksai, kemudian bagaikan elang yang terbang, lari ke mulut lembah, sebentar saja sudah menghilang tidak kelihatan bayangnya. Heng Tianit Aum Longo sama sekali tidak menyangka Tiat Hie Xie Seng dalam segebrak menurut hitungannya ternyata sudah dibikin kabur sifat kuping. Ketika ia hendak mengejar, nyata sudah terlambat. Dalam gusarnya nenek tua ini lantas membentak Lim Tiang Hong, semua ini garamu. Kaulah yang membiarkan dia bisa berlalu dengan begitu gampang. Lim Tiang Hong lantas menjawab, dia memang tahu diri mundurnya secara teratur. Biarlah dia kabur saja. HMM lembah buceng hiapku ini, selamanya tidak kenengijankan orang laki menginjakan kaki sejengkal saja di tanah ini. Ia mempunyai nyali begitu besar masuk sini, seharusnya tidak boleh biarkan dia keluar dalam keadaan masih bernapas. Hai bocah, kau jangan bangga dulu. Sekalipun kau, tidak ada kecualian dari peraturanku. Lim Tiang Hong dengan muka kemaluan berkata, aku toh diperintah oleh suhu. Di dalam lembahku ini, tidak ada kecualian dari apa yang telah ku tetapkan. Kalau begitu, Bu Ampue betul sudah melanggar rundang Ciam Pue. Orang yang sembelarang masuk dalam lembah buceng hiap ini harus mati tanpa ampun. Tapi mengingat, kau justru membawa tugas orang mengantar surat, maka aku izinkan kau potong sendiri dua kakimu itu. Lim Tiang Hong mendengkol. Dia lalu berkata, peraturanmu ini pernah sekalikah diumumkan di luaran? Peraturan tinggal peraturan. Peraturan ini ku buat sendiri, tidak ada perlunya diumumkan bagi orang luar. Kalau begitu, buat orang yang tidak tahu, toh boleh dianggap tidak berdosa? Bolehkah kali ini tecu dikecualikan? Ngaco. Dalam lembahku ini tidak pernah ada kecualian, tidak peduli siapa saja. Kelakuan yang tidak pada tempatnya itu sebetulnya membuat gusar Lim Tiang Hong. Akan tetapi ia pernah menerima pesanan dari suhunya yang wanti mengatakan, diperlakukan bagaimanapun oleh si nenek harus bisa dia bersabar. Mengingat itu maka sambil menindas perasaannya sendiri, lantas Tiang Hong lalu bersenyum dan berkata pula, Putusan ini bolahlah ditunda dulu, harap lo Ciam Pue baka dulu surat suhu itu, nanti kita bicara lagi. Heng Tianit Au rupanya kena pengaruh atas kewibawaan katanya Lim Tiang Hong, lantas mengambil surat itu dan dibacanya dengan cepat. Tiba saja si nenek itu lalu berkata diiringi gelap ketawanya bagus sekali rencana setan tua itu, tapi aku si nenek sama sekali tidak bisa terima. Dan lalu dilemparkannya surat itu ke tanah, dan berkata Pue, bacalah sendiri. Lim Tiang Hong memungut surat tersebut yang lantas dibacanya dengan seksama. Surat itu ditulis oleh orang tua penyipta, ditujukan kepada Heng Tianit Au. Selain menjelaskan kesalahpahaman antara dua orang tua itu pada tahun yang silam juga disebut halnya Lim Tiang Hong. Dalam surat itu pun diterangkan, karena waktu sangat terbatas, masih belum sempat si orang tua penyipta menembuskan batas jalan darah Hian Kuan. Maka itulah dia menyuruh Lim Tiang Hong pergi ke lembah Bu Cheng Hiap membawa surat itu, minta sekalian supaya Heng Tianit Au dengan ilmunya Tianit Sin Kang menyempurnakan ilmunya Lim Tiang Hong. Tindakan orang tua penyipta itu sebetulnya dengan maksud baik. Pertama, dia si orang tua hendak menjelaskan kesalahpahaman antara suami istri dan kedua, karena dia sendiri sudah bersumpah takkan muncul lagi dalam dunia Kang O, maka apabila Lim Tiang Hong dapat bantuan Heng Tianit Au, maka selanjutnya pasti akan menjadi seorang sempurna dalam ilmu silatnya. Lim Tiang Hong setelah membaca habis surat itu, sambil menyojalan tes berkata, jalan darah Hian Kuan T.E. Chu sudah tembus, tidak perlulah Lo Chiang Pue keluarkan tenaga lagi. Sedang mengenai dosa yang Chiang Pue katakan, yang berani masuk lembah ini secara lancang, T.E. Chu sebetulnya tidak tahu, mohon supaya Lo Chiang Pue juga suka maafkan. Heng Tianit Au mendadak dengan keras membentak, dengan lancang kau memasuki lembahku, ini dosamu yang pertama. Dan kau lalu melepas T.E. S.E. Seng begitu saja itu dosa kedua. Bukannya lekas kau bereskan dirimu sendiri? Apakah perlu aku si orang tua yang turun tangan sendiri? Lim Tiang Hong dengan perasaan mendongkol dalam hati berkata sendiri, nenek ini benar tidak bisa diajak bicara dengan aturan. T.E. S.E. Seng itu tinggi sekali kepandainya. Kalau dia pergi, mungkin nenek ini juga tak mampu menahan perginya orang itu. Tetapi masih belum hilang dari otaknya semua pesanan wantisi orang tua penyipta. Maka dengan menahan hawa amarahnya berkata pula Lim Tiang Hong, dalam hal ini sukalah Lo Chiang Pue pikirkan masak. Heng Tian Ito sambil lintangkan tongkatnya berjalan mendekati Lim Tiang Hong sambil berkata, Tidak perlu banyak bicara. Kalau tidak lekas kau turun tangan sendiri, nanti kalau sudah marah nenek tuamu ini, barulah kau tahu sendiri. Tetapi Lim Tiang Hong hanya ketawa menyengir, sepatah pun tidak berkata. Heng Tian Ito rupanya naik darah. Tongkatnya lantas diputar dan digunakan menghantam kepala Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong geser kakinya maju dan mundur. Ia menggunakan ilmunya yang disebut Sem Sem Hoat. Dengan mudah sekali, sudah berhasil lolos dari serangan Heng Tian Ito dan berdiri kembali di tempat tadinya. Si nenek adatnya sungguh ganjil. Setelah serangannya mengenai tempat kosong penasaran sekali ia agaknya. Maka kemudian dengan kera beruntun lalu disusulkannya serangan kedua dengan tiga serangan berikutnya. Dasar si nenek sudah sempurna, kekuatan tenaga dalamnya pun sudah tinggi tiadat caira. Serangannya hantaman tangannya itu seolah gunung meledak di tempat sekitar tiga tombak sampai dibikin mengepul debunya. Lim Tiang Hong buru menutup tubuhnya dengan ilmu si Aoyang It Kusin Kangnya, sedangkan kakinya tetap masih dengan Sem Sem Po Hok At. Berputaran ke sana kemarin mengitari tongkat dan ketiga serangan beruntun si nenek tadi kembali dengan mudah dipunahkannya. Heng Tian Ito yang pada tahun yang lalu namanya sudah sangat terkenal dalam dunia Kang Ou. Ditambah lagi selama tahun belakangan ini dia telah melatih terus menerus ilmunya, maka kemajuannya cepat berkembang. Tetapi tidak nyana dengan kedasyatannya serangan tadi, nyata masih belum mampu meringkus si anak muda. Bahna gusarnya, rambutnya sampai pada berdiri, dengan tongkatnya diputar bagai ketiran lantas dia berseru, binatang bernyali besar. Ternyata kau sudah berani mengandalkan si setan tua jual lagak di depan nenek tuamu. Apakah sudah bosan hidup? Lim Tiang Hong yang melihat nenek itu sudah gusar benar mengetahui bahwa serangan berikutnya pasti hebat sekali, hingga apabila dalam serangan berikutnya masih tetap ia dengan care sendiri, mungkin sulit menghindarkan malapetaka. Maka ia juga lantas berkata, Bo Ampue hanya sekedar membawa perintah, datang ke lembah ini mengantarkan surat. Bo Ampue tidak merasa telah melakukan hal yang tidak patut. Dan mengenai kabur dan terlolosnya Tiat Hie Sieseng, itu suatu kejadian di luar dugaan, tidak dengan sengaja Bo Ampue lepaskan dia. Berkali Ciam Pue menegur dengan kekerasan, karena Bo Ampue junjungka sebagai orang dari tingkatan tua, maka setiap seranganmu tak pernah kubalas, sekarang lagi. Ciam Pue hendak turunkan tangan keji. Bo Ampue kini terangkan lebih dalu, jikalau terpaksa Bo Ampue harus menjaga diri, jangan sesalkan kalau Bo Ampue melanggar peraturan melawan orang tingkatan tua. Tetapi Heng Tian Ito yang sudah kalap rupanya, tidak menghiraukan kata si anak muda, lantas dengan keras membentak, Ku mampuskan kasih setan cilik ini, nanti akan ku cari lagi setan tua itu buat bikin perhitung. Tongkatnya lalu diputar, tetapi di tengah jalan mendadak senjata itu berubah menjadi bayangan tongkat laksana ribuan banyaknya, yang dengan kecepatan kilat lalu meluncur ke sekitar Lim Tiang Hang berdiri. Lim Tiang Hang geser kaki dan lompat ke sampir sampai tujuh-delapan kaki. Dengan cepat pula lalu dikeluarkannya seruling emasnya sebagai senjata, kemudian berkata, Ciam Pue mendesak terusan. Bo Ampue terpaksa akan berlaku kurang ajar. Tepat pada saat itu dari jauh terdengar orang berseru dengan suaranya yang serak, Lim Tiang Hang, kau tidak boleh kurang ajar terhadap suhuku. Lalu disusul dengan munculnya Hang Hai Kowelon yang lari dari mulut lembah. Dari sejarah lima tombak ia lompat melesat dan lantas menubruk dirinya Heng Tian It Au. Si Nona sambil menangis berkata, Suhu, jangan hadapi dia lagi. Dia adalah muridnya Bu Cheng Supek. Kau sebut setan tua itu apa perlunya kata si nenek gusar binatang ini secara lancang berani masuk lembah tempat kediamanku, maka harus kukutungkan dulu kedua kakinya. Orang toh cuma disuruh mengantarkan suratnya Tuk Lim Tiang Hong. Di dalam peraturanku tidak pernah tersebut orang laki yang datang mengantar surat lantas boleh masuk. Hang Hai Kowelon menyongkan mulutnya dengan sikap manja berkata pula, dia toh bukan laki. Dia cuma anak. Kenapa Suhu begitu gusar terhadapnya? Heng Tian It Au, yang hanya mendapatkan murid seorang, yakni Hang Hai Kowelon ini, maka juga paling sayang padanya. Dan murid satunya ini, si murid tunggal ini karena kemanjaannya itu akhirnya berhasil meredakan kegusorannya. Sambil mengusap rambut panjangnya Seng Murid, si nenek itu lalu berkata, ucapanmu itu meski benar, tapi aku tidak suka satu anak dari tingkatan muda berani jual lagak di hadapanku. Hang Hai Kowelon tidak memberi jawaban atas kata Seng Suhu itu, sebaliknya sudah memberi isyarat dengan matanya pada Lim Tiang Hong Seraya katanya, lekas kemari dan minta ampun pada Suhu. Perbuatan Hang Hai Kowelon itu mirip dengan orang yang sedang mainkan sandiwara. Lim Tiang Hong terpaksa menurut, ia terus menghampiri Heng Tian It Au, sambil menjura dalam lalu berkata, orang tua tidak mengingat kesalahan anak. Semua apa yang terjadi tadi itu, adalah salah Bo Ampue melulu, mohon supaya Chi Ampue suka memaafkan sedalamnya. Heng Tian It Au agaknya masih belum hilang gusarnya, ia keluarkan suara di hidungnya. Lim Tiang Hong tahu kalau si nenek itu masih dongkol karena terlalu agungkan diri sendiri, maka ia lalu berkata pula sambil ketawa, barusan, jikalau bukan karena Bo Ampue yang Sudigawe ikut campur tangan. Barangkali saat itu Tiat Hie Sieseng sudah dapat kepukul tongkat Chi Ampue. Diumpak demikian rupa, Heng Tian It Au merasa bangga. Sambil ketawa bergelak ia lalu berkata, sedikit pun tidak salah. Dengan demikian, kini semua urusan telah beres sendirinya. Heng Hai Kowelon sambil memimbing tangan suhunya berkata, suhu, mari kita masuk ke dalam untuk beromong. Mendadak. Lim Tiang Hong dengan keras membentak siapa dan secepat suara itu berhenti orangnya sudah berada di mulut lembah. Bab 22. Heran sekali Lim Tiang Hong. Dalam hatinya lalu berkata sendiri, terang tadi kulihat ada berkelebatnya orang kenapa bisa mendadak sontah hilang? Pada saat itu Heng Hai Kowelon dan gurunya, si nenek juga sudah datang saling susul menghampiri Lim Tiang Hong. Tatkala mengetahui si pemuda berdiri bengong karena tak menemui apa si nenek lalu. Menggerendeng, barangkali lamur matamu. Tulik kupingmu. Aku tak percaya ada orang begitu berani mati datang menyelidiki lembahku. Lim Tiang Hong sambil gelengkan kapala berkata, sedikit pun Bo Ampue tak salah lihat. Karena tetap si pemuda mengatakan penasaran, maka bertiga mereka berpencaran tetapi akhirnya balik lagi mereka ke tempat kediaman Heng Tian Ito. Lim Tiang Hong ketika ingin membicarakan soal itu lagi, mendadak ingat di dalam kantungnya masih ada Liong Chu dan jamur mujijatnya. Maka segera dikeluarkannya barang itu semua lalu disodorkan kepada Heng Hai Kowelon dan gurunya. Heng Hai Kowelon yang mendapat hadiah Liong Chu, gerangnya bukan alang kepalang. Tei api ketika melihat jamur mujijat yang dikeluarkan belakangan, sambil leletkan lidah dan kerutkan kening berkata, barang begini kotor apa sih kegunaannya? Sebaliknya tidak demikian dengan Heng Tian Ito, si nenek ini ketika melihat jamur kotor itu lantas berseru kaget, eh, dari mana kau dapat barang ini? Lim Tiang Hong lalu menuturkan semua pengalamannya sewaktu ia berada di lembah Hang Hang Paikok. Heng Tian Ito mendengarkan seluruh penuturannya dengan perhatian penuh, lalu di akhir kata si pemuda ia ketawa terkekeh dan berkata, pantas si pelajar miskin itu bukan tandinganmu. Tak dinyanakah sudah mendapat penemuanmu di ejat ini? Setelah berkata begitu si nenek lalu menyerahkan lagi jamur itu pada Lim Tiang Hong, tetapi keras ditolak oleh si pemuda meskipun nenek itu telah berkata, aku si tua bangka, terbatas oleh bakatku, kepandaianku tak bisa lebih tinggi dari sekarang. Sekalipun ada obat lebih mujijat daripada ini, juga tak dapat menjadikan kepandaian yang sudah tak ada taranya menjadi lebih atas lagi. Sebaiknya kasih simpanlah untuk digunakan nanti bila mana perlu. Tetapi Lim Tiang Hong tetap juga memaksa hingga akhirnya dijemputnya juga dua buah oleh si nenek yang lantas dimasukkan ke dalam botol obatnya dengan hati sekali. Setelah menyimpan jamur mujijat itu si nenek lalu melihat barang di tangan muridnya seharusnya, kata nenek itu setelah melihat sejenak, mesti ada empat buah liong cu ini. Kemana dua yang lain? Kau harus tahu, liong cu itu ada namanya sendiri, yaitu te-e, tanah, satu, cui, air, satu. Hwe, api, satu dan hong, angin, satu, dengan masing mempunyai khasiatnya sendiri. Lim Tiang Hong mengangguk dan berkata, barang ini memang ada empat, dua yang lain sudah Bo Ampuee hadiahkan pada kawan Bo Ampuee. Mohon tanya apakah lociam poe tahu faedahnya barang mujijat ini? Heng hai kowelon tadi ketika mendengar Lim Tiang Hong menuturkan pengalamannya dengan tunangannya, Ye U Koo E Ye Eng, sebenarnya dalam hati sudah tak senang. Kini kembali mendengar dua buah liong cu lain telah dihadiahkan pada orang lain, segera ia mengerti kalau yang dimaksudkan dengan kawan oleh pemuda itu tentu adalah Yan Ji Ye dan si burung hang putih dua kawan wanitanya. Maka dengan perasaan mendeluh liong cu itu lalu dikembalikan ia gi kepada si anak muda seraya katanya, tak sedih aku dengan barangmu ini. Baik kau berikan sekalian saja pada kawanmu itu lalu dipelengoskan mukanya, mengambul dia agaknya. Lim Tiang Hong kaget apa artinya ini katanya dengan wajah agak berubah. Sebetulnya Lim Tiang Hong terhadap kawan wanitanya sama sekali tak pernah berbuat membedakan. Yang manapun, harus mendapat perlakuan sama rata. Tidak nyana Hang Hai Kowelon bisa cemburuan begitu rupa, hal ini membuat hatinya kurang senang. Tentu saja, ia mana tahu isi hati dan perangainya satu wanita dalam usianya yang baru menanjak masa remaja. Ia hanya merasa bahwa kelakuan Hang Hai Kowelon itu menyakiti hatinya. Ia tak senang mengapa tak boleh, ia membagi barangnya sendiri kepada lain orang. Buat Hang Hai Kowelon sendiri, sebenarnya nona itu cuma berbuat pura saja mengembutnya. Sama sekali tak pernah tersangka kalau perbuatannya itu telah menimbulkan reaksi tidak baik bagi dirinya sendiri. Melihat perubahan paras pemuda dihadapannya agak cemas hatinya, tetapi dari cemas hatinya dibuat jengkel. Dan dari perasaan jengkelnya ini timbul amarahnya. Dengan suara melengking tinggi ia berseru, Kalau aku tak senang apa kau mau paksa? Aku tak sedih dengan pemberianmu. Lim Tiang Hang masih mengindahkan si nenek, maka ia tak berani banyak buka suara. Sampai Hang Hai Kowelon menjerit pun, ia tetap membungkam saja. Heng Kian Itau meski ada seorang wanita beradat ganji lain dari yang lain, tetapi sebenarnya tidaklah demikian kemauan hatinya. Sebenarnya ia juga ingin berbuat lain daripada apa yang telah diperbuatnya. Ia merasa sekalipun dengan bu Ceng Kiam Hek telah bercedera, tetapi terhadap murid orang tua penyipta itu ia telah timbul rasa sukanya. Ia telah dapat meneliti dalam waktu singkat itu, baik sifat, kelakuan maupun kepandaian pemuda itu. Sebenarnya ia ingin merecoki jodoh murid satunya dengan anak muda itu, tapi sungguh tak dinyana dalam urusan sekecil itu saja, Hang Hai Kowelon bisa mengamuk. Maka untuk merukunkan kedua anak remaja itu, sengaja ia membentak, kalian tak boleh ribut mulut lagi. Dan untuk sementara, Liong Chu itu biarku simpan dulu. Setelah itu-itu berpaling mengawasi Lim Tiang Hang dan berkata pula mengenai kau, anak muda katanya, katanya muridku ini, sampai saat ini, bukankah kau belum tahu juga asal usulmu sendiri? Jelaskanlah padaku segala apa yang kau tahu, biarku tolong memecahkan persoalanmu. Lim Tiang Hang lalur menceritakan segala apa yang ia tahu kepada nenek itu. Heng Tian It Oong mendengarkan dengan seksama, lama sekali tiba terdengar suaranya pada beberapa puluh tahun yang lalu katanya, di dalam dunia Kang Oong timbul desas-desus yang mengatakan adanya sebuah gambar peta dari gunung sakti itu. Tapi itu pun cuma sebentaran, lalu sirap lagi. Tak tahu sekarang ini jatuh di tangan siapa gambar itu. Sedang dari penuturanmu tadi, anak muda, aku dapat menarik kesimpulan, mungkin gambar itu telah didapati ayahmu. Lim Tiang Hang dulengkan kepala, lalu katanya urusan ini Bu Ampue tak mengerti sedikitpun. Dan tentang kepergian ayah, juga Bu Ampue tahu setelah diceritakan oleh seorang imam dari kelenteng tenggak beliau. Aku dengar kata orang, gunung sakti itu letaknya di suatu daerah padang pasir. Pastinya setiap tahun sekali gunung itu nampak tinggi di atas permukaan laut, selebihnya dari waktu sehari itu selalu berada dalam timbunan pasir yang rata tinggi semua. Banyak orang tingkatan tua rimba persilatan yang pergi ingin mencari ilmu ke sana. Kabarnya asal seseorang bisa dapatkan satu saja dari barang peninggalan di sana, lantas bisa digunakan untuk seumur hidup. Itulah yang menyebabkan banyak orang rimba persilatan yang pada pergi ke sana. Dan ayahmu termasuk salah satu di antaranya. Umumnya siapa saja setelah sampai di sana lantas tak terdengar kabar ceritanya. Barangkali mati, atau jadi dewa atau dewi entahlah. Lim Tiang Hang mendengarkan dengan cermat. Hatinya mendeluh, begitu berakhir penuturan si nenek dan ketika berpaling mencari Hang Hei Kowelol kiranya nona itu entah kapan telah berlalu dari situ. Ia tahu nona itu mengambul, maka dalam hatinya merasa kurang senang. Ia bangkit dan pamitan kepada Hang Tian Ito. Nenek itu tidak mencegah, pun tak mengantarkan pemuda itu ketika keluar pintu. Lim Tiang Hang menjurah dalam dan lalu balik badan lagi dan berlalu. Begitu keluar pintu, ia lalu menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya terus melesat ke mulut lembah. Dalam perjalanannya kali ini, ia merasa telah melaksanakan tugas yang diberikan gurunya kepadanya, maka ia tak memikirkan lagi soal lainnya. Siapa nyana, baru tiba di mulut lembah, mendadak terdengar suara orang menggeram, diam di situ. Si pemuda karuan saja merasa kaget terheran, segera berhenti dan melihat bahwa orang yang mencegatnya itu ternyata Hang Hei Kowelol sendiri adanya. Melihat nona itu, si pemuda lalu kerutkan kening dan bertanya, ada urusan apakah? Hang Hei Kowelol dengan wajah dan sikap tawar berkata, aku ingin tanya, tunanganmu itu siapa namanya? Lim Tian Hang menggelengkan kepala dan berkata, aku cuma tahu dia dipanggil Ye U Koo E Ye Eng. Namanya yang sebenarnya malah aku belum tahu. Kalau begitu bagaimana kau bisa tahu kalau dia itu bakal isterimu? Itu adalah dia sendiri yang mengatakan. Hang Hei Kowelol ketawa cekikikan. Dia sendiri yang mengatakan. Tentu dia berkata senaknya dan kau lantas percaya betul karena dia cantik bukan? Dan andai kata aku juga berkata begitu. Bicara sampai pada kalimat itu si nona merasa telah kelepasan omong, wajahnya dirasakan panas dan ucapan selanjutnya tak dapat dilanjutkan lagi. Tidak peduli dia benar atau bohong, tapi dia begitu baik perlakukan aku, itu memang sebenarnya. Aku toh tak boleh mengecewakan pengharapan orang, bukan demikian Lim Tian Hang. Kau cuma tahu dia berlaku manis terhadapanmu. Dan ada orang lain yang akan lebih baik bisa perlakukan dirimu, tidak kau taruh di hatimu. Sekarang barulah ku kenal bagaimana perangainmu. Lim Tian Hang kembali menarik napas kau begitu baik juga perlakukan diriku, bagaimana tak mengetahui hal itu. Aku tidak pernah melakukan perbuatan tak patut padamu dan setidaknya tidak pernah terkandung maksud jelek terhadapmu. Mengapa kau begitu marah melihatku? Hakikatnya, Heng Hei Kowon sebetulnya tanpa alasan begitu gusar terhadap si pemuda, tetapi karena pengaruh cemburunya ingin mengangkangi sendiri yang begitu keras dalam perasaan nona itu akhirnya membuat hatinya beranggapan kalau cuma terhadapnya Lim Tian Hang berbuat baik barulah dikatakan jujur. Akan tetapi, biarpun bagaimana belum ada hak untuknya memberitahukan maksud pun hatinya kepada pemuda itu. Maka setelah mendengar perkataan Lim Tian Hang, ia lalu tak mempunyai daya lagi. Sesaat tak dapat ia berkata. Tepat pada saat itu tiba terdengar suara orang ketawa-tawar. Lim Tian Hang lalu membentak, siapa? Dibarengi dengan bentakannya, kakinya menotol tanah dan lompat melesat mendekati suara itu. Ha, 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 hai, hai, hai. Suara orang ketawa riuh lantas terdengar di tempat seputar lembah. Dari dalam rimba belakang sebuah gunung antiba muncul serombongan orang berdan dan ringkas yang aneh. Lim Tian Hang lalu melayang turun. Ketika melihat orang, diantaranya kecuali Li Yong Hong Kuan Chu dan Cao Seto Jin, yang lain tak tahu ia siapa. Tetapi rombongan orang itu hampir tiap jiwanya, bentuk dan keadaan badannya sangat aneh. Di setiap metel, terpancar sinar buas dan kejam. Maka ia lalu mengetahui kalau kedatangan mereka itu tentu membawa maksud tidak baik. Setelah mengawasi orang, aneh itu sejenak, lalu si pemuda membentak keras, kalian datang kemari ingin ketemu dengan aku si orang shilim kahurusan apapun lekas kalian jelaskan, tak perlu banyak jual lagak. Li Yong Hong Kuan Chu maju dua tindak lalu berkata, kau yang menggunakan kesempatan selagi Tia Chiang Kim Li Yong Chin Chit terluka, dengan akal musliatmu mengangkangi sendiri gambar peta hinghang paikok. Dan malah pergi sendiri mengambil nyali naga raksasa yang sudah membatu. Atas perbuatan curangmu itu Toyamu tak mau mengerti. Aku sebagai wakil saudara Chin Chit, ingin membuat purhitungan denganmu. Lim Tiang Hang ketawa bergelak urusan ini, tak perlu kau terlalu capaikan hatimu. Gambar peta hanghang paikok adalah Chin Chit sendiri yang memberikan padaku, sedikit pun tak ada sangkut pautnya denganmu. Apa kiramu siowiamu bisa kena perangka akal bulusmu? Li Yong Hong Kuan Chu lalu ketawa mengejek semua orang tahu Tian Lam Ngo Liong dan Bu Cheng Kiam Hek adalah musuh debu yutan. Kau kata Chin Chit memberikan benda berharga itu padamu. Terlalu bohonganmu. Perkataanmu sungguh tak dapat diterima oleh orang. Percaya tidaknya orang, itu kan tergantung dari macam orangnya. Kalau yang semacam kau ini orangnya, boleh juga bilang tak percaya. Kalau benar seperti apa yang kau kata, niscaya antara kau dengan Chin Chit ada juga hubungan persahabatan yang rapat. Tapi bagaimana sebetulnya? Di masa yang lalu meski tak ada hubungan apa, tapi buat sekarang, antara aku dengan Chin Chit boleh dikata sudah merupakan sahabat sejati dalam arti kata yang sebenarnya. Li Yong Hong Kuan Chu mendadak ketawa bergelak dan berkata kalau begitu, amat bagus sekali. Dari lalu tangannya menggapai ke arah rimba. Dan dalam rimba tiba lompat keluar dua orang. Mereka menggendong seseorang dan orang itu bukan lain daripada Tia Chi Yang Kim Li Yong sendiri. Tetapi Chin Chit pada saat itu wajahnya kuning seperti malam, matanya tak bersemangat, agaknya hatinya sedang dipaksa dan diperdayakan oleh mereka. Li Yong Hong Kuan Chu sambil menuding Chin Chit, berkata kepada Lim Ti Yang Hang sambil ketawa bergelak, Toyamu malam ini ingin menggunakan jiwa Chin Chit menukarkan dengan Yali yang sudah membantu. Bagaimana? Terima betul baik. Tidak, berarti maut bagi sahabatmu ini. Bukan kepala gusarnya Lim Ti Yang Hang. Alisnya berdiri, matanya mendelik dan lantas berseru, perbuatan terkutuk. Bersamaan dengan itu badannya terbang ke depan menubruk Chin Chit. Akan tetapi Chao Seto Jin yang agaknya telah siap sedia, sudah menjaga-jaga akan semua kejadian, sudah lari ke belakang Chin Chit. Dengan satu tangan menekan jalan darah hian penghiat mulutnya mementak. Jikalau pikiranmu ingin menolong, Toyamu akan menamatkan riwayatnya lebih dulu. Tindakan Chao Seto Jin itu benar membuat Lim Ti Yang Hang seperti tak berdaya. Tanpa sadar kakinya mundur lagi, sampai tiga tindak. Pada saat itu Tia Chi Yang Kim Leong mendadak membuka kedua niatannya dan berkata dengan suaranya yang serak, Lim Siao Hiap kau jangan kena di pedayai mereka. Jiwa. Chin Chit ini sudah tak ada artinya lagi. Barang pusaka itu sekali-kali jangan kau berikan pada mereka. Kau Seto Jin Gusar, dengan cepat tangannya dikerjakan menepuk badan Chin Chit beberapa kali hingga orang Shichin itu menderita kesakitan sampai uratnya menonjol keluar, keringat dingin sebesar-besar kacang mengetel tapi tetap bertahan. Sambil kertak gigi memaki. Maki dengan suaranya yang serak, kawanan iblis jahat. Tak peduli bagaimana kau siksa aku, tapi untuk suruh aku menyerah, jangan harap. Lim Tiang Hang yang melihat keadaan badan orang Shichin itu hatinya tak tega lalu dikeluarkannya nyali naga yang menjadi gara itu dan berkata dengan suaranya ring, nyali naga itu ada di sini. Lekas bebaskan dia. Tetapi Tia Chi Yang Kim Leong dengan suaranya yang serak dibesarkan berseru kuat, Lim Siao Hiap jangan berbuat begitu. Sekali-kali jangan. Aku si orang Shichin sudah. Tanda petik. Tapi mulutnya tak dapat melanjutkan katanya karena jalan darah gagunya telah ditotok oleh Chow Seto Jin. Lim Tiang Hang merasa cemas dan gusar. Dengan cepat maju tiga tindak dan dengan suara bengis berseru, Jahanam. Lepaskan dia. Kalau berani siksa dia lagi, aku nanti suruh kalian mati semua di sini, jangan harap satu bisa lolos. Oleh karena gusarnya yang sudah memuncak dan alisnya pada berdiri, matanya beringas mengawasi mereka. Keadaan demikian benar membuat kawanan manusia jahat itu pada merasa kedar. Li Yong Hong Kuan Chu sebagai orang yang licik, merasa takut kalau sampai si anak muda gusar benar, yang ia tahu benar akan merunyamkan urusan, lantas berkata sambil ketawa, legakanlah hatimu, cincit tak terluka sedikitpun. Asal barang itu sudah dalam tanganku, kami akan segera lepaskan dia. Lim Tiang Hang berpikir pergi datang. Ia agaknya merasa sayang dengan Yali Naga Raksasa itu, tetapi lebih merasa sakit hatinya kalau sampai cincit binasa di depan mukanya. Jiwa orang padanya diharga lebih tinggi berlipat ganda daripada barang yang ada dalam dunia ini, yang bagaimanapun baiknya. Ia sudah menetapkan, meski tak rapat hubungannya dengan cincit, tetapi sebagai orang dari golongan orang baik, apalagi memang asalnya gambar peta itu berasal dari pemberian orang itu, sudah tentu harus rela juga kini korbankan Yali Naga itu untuk menolong jiwanya. Maka memikir demikian lantas diberikannya benda pusaka itu kepada Li Yong Hong Kuan Chu Seraya katanya, lekas bebaskan dia. Dan setelah itu ia lalu lompat mendekati cincit. Kau Seto Jin mendorong cincit ke depan Lim Tiang Hang. Kemudian ia sendiri bersama Li Yong Hong Kuan Chu dan yang lain kabur masuk ke rimba. Lim Tiang Hang pada saat itu sudah tak ada kesempatan untuk mengurus soal yang lainnya. Ia hanya kerepotan dalam menyambut cincit. Setelah membuka jalan darahnya dan mengurut sebentar, lantas mengambil sebutir soat somwan yang lantas dijajalkan ke dalam mulut orang. Lama dia berkutatan sendirian membela orang, cincit baru mendusin. Tatkala matanya yang sudah u bertenaga itu dibuka, segera dilihatnya ada seorang anak muda di depannya, dan berseru, Lim Siao Hiap, kau berikan juga benda pusaka itu pada mereka? Lim Tiang Hang mengangguk sedikit. Tia Chiang Kim Leong menarik napas perlahan dan lalu berkata, Lim Siao Hiap meskipun kau betul orang jujur dan setiakawan yang ingin menolong cepat jiwa orang, tapi kau masih belum tahu bagaimana jahatnya orang dunia Kang O? Aku si orang si cin siang. Sudah dibikin celaka oleh mereka. Sekalipun ada obat yang bagaimanapun mujijatnya sudah tak dapat menolong jiwaku lagi. Begitu jahat perbuatan mereka? Apa, apakah kiramu aku berkata dusta? Begitu Tia Chiang Kim Leong yang seolah tak bertenaga memaksakan keluar katanya. Dan tiba juga dia menjerit, semua lubang panca inderanya mengeluarkan darah hitam dan orangnya lantas roboh dan tewas di saat itu juga. Terjadinya perubahan secara mendadak itu membuat Lim Tiang Hang gugup sekali tak keruan. Sungguh tak pernah dia menyangka kalau orang tadi itu bisa begitu jahat perbuatannya. Sesudah menipu barang, sekalian juga merengut jiwa orang. Mengingat pada Tian Lam Nyeo Leong satu yang kesemuanya binasa secara mengenaskan darahnya dirasakan mendidih. Lantas ditaruhnya jenazi cincit di tanah. Dengan suara keras berseru, jikalau aku tak dapat menumpas habis kalian manusia jahat itu, bukan murid Bu Cheng Kiam Hek lagi aku. Tanda petik. Tiba telinganya mendengar orang bicara dengan nada tawar, bocah, sungguh sombong katamu. Bu Cheng Kiam Hek si tua bangka itu di mana sekarang? Dalam kagetnya Lim Tiang Hang mendungak. Di depan matanya lantas tampak seorang tua berewokan dengan jalannya yang lambat sekali berjalan menghampirinya. Orang tua berewok itu mengenakan pakaian zaman kuno, rambut dan jenggotnya telah putih semua, tetapi sikapnya masih seperti anak muda. Lim Tiang Hang tahu bahwa orang tua itu pasti adalah salah seorang dari tingkatan tua rimba persilatan, maka sambil menyeja memberi hormat ia lantas berkata, Lo Chiang Puekau menanyakan suhu ada urusan apakah kedua bola mati orang tua yang sipit itu mendadak di buka lebar. Dari situ lantas terpancar sinar tajam, mengawasi Lim Tiang Hang dari atas sampai ke bawah, kemudian baru berkata seperti orang yang tak percaya. Kau ini murid Bu Cheng Kiam Hek. Mendadak matanya menuju ke badan jenazah Tia Chiang Kim Leong yang menggeletak di tanah. Jelas nampak perubahan wajahnya. Seketika itu juga orang tua itu menegur Lim Tiang Hang, Hai anak muda, kau yang membunuh Cincit. Sewaktu berkata-kata, tangannya mengulur ingin menjambak baju Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang geser kakinya, lompat mundur sejauh tiga kaki lalu berkata dengan nada tawar, Apa artinya ini? Orang tua itu dilihatnya sudah pada berdiri alis serta rambutnya, menyambuti perasaan herannya si anak muda dengan seruannya yang keras, binatang sungguh besarnya Limu. Berani kau mengambil jiwanya muridku. Kau berani tak pandang mata aku si Ho Siu Chiat Leong. Mari sini ku ambil jiwamu dulu baru nanti berhitungan dengan Bu Cheng Kiam Hek si tua bangka. Dan lalu dikebaskannya lengan bajunya yang gerong-gerongan. Angin hebat lantas meluncur keluar menggulung badan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang tahu kalau orang tua itu salah paham, maka dibiarkannya serangan itu lalu di sampingnya ia menggunakan ilmu sem-sem pohoat. Dengan mahir melompat ke sana mengelit kemari menghindarkan setiap serangan yang datang ke dirinya. Sedang mulutnya lantas berseru lociam poe tahan. Kau sebagai orang tingkatan tua dalam rimba persilatan mana boleh sebelum tahu duduk perkara sebenarnya turun tangan menghajar orang? Apa tak khawatir kedudukanmu yang begitu tinggi nanti diinjek orang? Ho Siu Chiat Leong, demikian nama julukan orang tua itu, hanya di ala satunya orang yang masih hidup dari partai Kim Leong itu. Adatnya sangat asran. Ketika melihat kematian Chin Chiat yang begitu mengenaskan, tanpa tanya ini tanya itu, lantas kalap dan mengamuk. Atas perkataan Lim Tiang Hang sudah tak digubrisnya sama sekali, bahkan terus dilancarkannya serangan mematikannya sampai kali beruntun. Kepandaian orang tua itu sungguh tinggi. Dengan serangannya yang bertubi itu telah membuat Lim Tiang Hang seakan berada dalam gulungan angin serangan tangannya. Lim Tiang Hang dalam cemas dan gusarnya, lantas menggunakan ilmu siow yang itkusin kangnya di kedua belah tangannya, sambil ketawa menyeringai balas mengadakan penyerangan. Belung! Belung! Suara nyaring berkali-kali lantas terdengar. Dua pihak terpental mundur. Ho Siu Chiat Leong berdiri alis dan rambutnya, matanya yang sipit dibuka lebar. Dengan wajah beringas menakutkan ditatapnya wajah lawan mudanya. Sudah beberapa puluh tahun lamanya orang tua ini sembunyikan diri, sungguh tak pernah disangkanya bahwa selama itu bisa muncul orang kuat dari tingkatan muda. Lim Tiang Hang pun mengagumi kepandaian dan kekuatan orang tua itu. Meskipun orang tua itu datang mengumbar caranya sendiri yang tak tahu aturan, tetapi biar bagaimana tetap ia seorang dari tingkatan tua yang sama tarafnya dengan Bu Cheng Kiam Hek gurunya, maka ia merasa harus mengindahinya juga sedikit. Setelah menyambuti sampai kali serangannya, lantas berkata sambil menyoja lagi, Saudara Cincit ini bukan buah ampue yang bunuh, adalah kaoset tojin yang mencelakakan. Aku yang rendah karena sedikit lelai, bukan saja tak berhasil menolong jiwa cinto aku, bahkan oleh orang jahanam itu aku telah tertipu barangkunya linaga raksasa yang telah membatu. Ho Siu Ciat Leong lantas lompat maju lagi, menyekal tangan Lim Tiang Hang dan berkata lagi, apa semua katamu tadi ada sejujurnya? Lim Tiang Hang dengan tenang menjawab, apa gunanya aku berbohong? Dan lantas dituturkannya segala apa yang barusan terjadi. Ho Siu Ciat Leong mendadak tarik kembali tangannya. Dengan sorot metu keheranan ditatapnya wajah Lim Tiang Hang sejenak, lalu berkata keras tua bangka kawanan hidung kerbau. Sungguh besarnya li kalian. Begitu berani kalian menginjak atas kepala Tian Leong menggergol Leong. Jikalau tak dapat kuratakan kelenteng Leong Hou kan dengan bumi aku bersumpah tak mau jadi orang lagi. Kemudian berpaling ke arah Lim Tiang Hang dan berkata, adik kecil, nyali naga yang kau kata sudah membatu itu adalah satu barang pusaka tak ternilai harganya di dalam dunia ini. Sekali-kali tak boleh sampai jatuh dalam tangan kawanan penjahat itu. Barusan, karena dalam keadaan kalap, disambarnya tangan Lim Tiang Hang. Dan ketika dapat dicekalnya. Juga, ia hanya merasakan mencekal barang lunak seperti kapasik seolah benda lunak tak bertulang. Kemudian dengan tak sengaja dicobanya mencekal terlebih keras, siapanya na anak muda itu mendadak juga berubah keras seperti baja, bahkan ada kekuatan lebih dari tenaga yang membalik yang terus menyerangnya hingga hampir saja tubuhnya terjungkal. Maka dalam kagetnya ditatapnya wajah Lim Tiang Hang dengan sorot metu, terheran. Orang tua ini dahulu pernah berselisihan dengan Buceng Kiam Hek. Itu hanya suai keributan ingin merebutkan nama dalam dunia Kang O. Maka tak sedikit ia menaruh dendam. Kini setelah melihat betapa tingkatan muda dari golongan Ngeliong telah terbinasa secara mengenaskan, sedangkan Lim Tiang Hang, murid dari Buceng Kiam Hek, sebaliknya malah membantu pihaknya. Maka lantas dihapus habis segala ganjalan sakit hatinya dan lalu berkata pula, Lohu kini segera ingin berangkat, akan membasmi Lohu Kuan Chu dan Kamberatnya. Apa saudara kecil juga ingin ikut? Lim Tiang Hang lantas menjawab, sekalipun Lohu Kiam Pu tidak datang Bu Ampue juga takkan mau. Lepaskan kawanan orang jahat itu begitu saja-saja. Sekarang waktu kelewat mendesak sukalah Lohu Kiam Pu jalan lebih dulu, Bu Ampue menyusul kemudian. Orang tua itu tak berkata apa lagi, setelah mengkebumikan jenazah cincit badannya lompat meleset dan menghilang di kegelapan. Setelah orar tua itu berlalu, Lim Tiang Hang baru ingat kenapa ia tidak melihat Hang Hai Kowelon. Semula ia masih mengira Nona itu sudah balik ke dalam lembah, tetapi kemudian selelah dipikir lagi ia merasa tidak benar dugaannya. Meski Nona itu barusan pernah berselisihan dengannya, tetapi itu cuma soal kecil baginya. Tidak nanti selagi menghadapi musuh besar lantas ditinggalkan pergi begitu saja. Mengingat sampai di situ ia anggap perlu balik lagi ke lembah Bu Cheng Hiap. Maka ia lantas gerakan kakinya dan lari bagaikan terbang menuju ke dalam lembah. Begitu tiba di dalam lembah, satu firasat tidak baik terbayang di depan matanya. Kediaman Heng Tian Ito nampak sunyi sepi tak tertampak bayangan seorang pun juga. Di tanah lapang di depan rumahnya, terlihat rebah menggeletak beberapa bangke manusia serta banyak senjata tajam yang sudah pada patah. Terang kalau di tempat tersebut barusan pernah terjadi pertempuran hebat. Ketika memasuki rumah, di situ ternyata tidak terdapat seorang pun juga, tetapi tak ada tanda kerusakan. Maka diam ia berpikir dalam hatinya, siapa sih orang yang begitu besar nyalinya cari urusan ditembah Bu Cheng Hiap ini? Heng Tian Ito belum pernah muncul ke dunia Kang Ou? Mengapa bisa menghilang mendadak? Aku tak percaya dengan kepandainya yang begitu tinggi sampai kena dicelakakan orang. Tapi kemana sekarang nenek itu? Lim Tiang Hang tidak tahu, sebab ia berkali menggunakan nama Bu Cheng Kiam Hek, muncui di dunia Kang Ou, banyak orang rimba persilatan mengangat kalau orang tua penyipta itu masih ada. Maka hal itu lalu banyak menarik perhatian musuh Bu Cheng Kiam Hek dahulu, sehingga pada datang ke lembah Bu Cheng Hiap untuk mencari-cari urusan. Selain daripada itu mereka juga telah melarikan Hang Hai Kowelon. Heng Tian Ito meskipun tinggi sekali kepandainya, tetapi biar bagaimana seorang nenek yang sendirian harus menghadapi banyak musuh, sudah tentu tak dapat melayani terus-menerus. Setelah terjadi pertarungan sengit sekali, terpaksa dengan melepas kekukuhan adatnya sendiri, terjunkan diri ke dunia Kang Ou? Lim Tiang Hang mengadakan pemeriksaan di selat Bu Cheng Hiap itu. Sebentar ia lantas menduga pasti kalau Heng Tian Ito benar telah terjunkan diri ke dunia Kang Ou, tetapi yang belum dapat diduganya, mengapa sampai nenek tua itu bisa melanggar peraturannya sendiri dan apakah Hang Hai Kowelon pergi bersama dengan gurunya itu? Setelah pertemuannya kali ini dengan Heng Tian Ito, yaitu waktu mengantarkan surat dari gurunya, manusia penyipta, ia sudah mengerti kalau Heng Tian Ito itu dulu dengan Bu Cheng Kiam Hek adalah istri dengan suami, Maka selat Bu Cheng Hiap itu tentu juga merupakan rumah perguruannya. Dan sekarang, setelah rumah perguruannya yang kedua itu mengalami peristiwa demikian, dengan sendirinya ia pun merasa cemas sedikit banyak. Akan tetapi peristiwa yang tak ketahuan ujung pangkalnya itu untuk sementara dibuatkan buntu dalam otaknya. Apalagi dia juga perlu minta kembalinya linaga raksasa yang telah membantu itu dari tangan Liong Hong Kuan Chu. Di samping itu ia pun merasa berkewajiban membantu menutup balas sakit hati cincit. Ini malah dijadikan tugas utama baginya. Maka ia lantas ke mulut lembah, dan baru saja keluar dari lembah, kira seratus tombak lebih, tiba dilihatnya satu bayangan langsing lari mendatang, laksana terbang. Karena sama tergesanya, hampir saja bertuburukan. Untuk saja Lim Tiang Hong dapat cepat menyingkir, hingga tuburukan yang hebat dapat dihindarkan. Ia tak tahu orang yang lari tergesa itu sengaja berbuat itu atau tidak, yang saat itu sudah berada dalam pelukannya. Dengan tersipu di ulurnya tangannya untuk balas memeluk orang itu. Di bawah sinar rembulan yang remang barulah dapat diketahui kalau bayangan. Langsing yang lari laksana terbang itu ternyata adalah pelayan wanita Lok Hei E. Hu Jin, yaitu Chon Lan. Pelayan itu rebahkan kepalanya di dada Lim Tiang Hong. Dengan suara terputus berseru, oh, kaget hampir mati. Tanda petik. Lim Tiang Hong kerutkan alisnya, setelah mendorong pelayan wanita itu, berkata, sebetulnya apakah yang telah terjadi? Mengapa kau begitu buruk kelihatannya? Chon Lan angkat kepala, setelah melihat Lim Tiang Hong sebentar, pura kaget sebentar dan berkata, Siaw Kau Chu, celaka. Oleh karena mu Hu Jin telah dikeram oleh Kau Chu. Enci Bui E yang juga disiksa, maka ia suruh aku mengantarkan suratnya untukmu. Harap kau lekas pergi ke lembah Lol Fiau Kho, dan tolonglah mereka. Lim Tiang Hong yang mendengar ibunya disekap oleh Tian Chu Kau, seketika lantas naik darahnya. Dengan tanpa sadar ia berseru, apa dia berani? Mengapa mereka tidak berani? Sedangkan Kau sendiri juga harus berlaku hati. Apakah kau berani? Melawan ayahmu katanya Chon Lan sambil menyongkan mulutnya yang kecil. Ngaco dia mana ada ayahku? Ada satu hari, jika aku nanti sudah bikin terang urusannya, kalau aku tidak beset dan cincang dirinya, aku tidak mau jadi orang lagi kata Lim Tiang Hong gusar. Melihat sikapnya Lim Tiang Hong yang begitu gusar, Chan Lan sampai ketakutan setengah mati. Aku harus lekas pulang, kalau terlambat nanti bisa diketahui oleh mereka. Xiao Kau Chu, kau harus lekas pergi menolong mereka. Dengan tanpa menantikan jawabannya Lim Tiang Hong lagi, Chan Lan lantas lari kabur ke arah semula. Lim Tiang Hong sebetulnya hendak pergi ke Liong Hong Kuan untuk mencari Liong Hong Kuan Chu, tapi karena ada kejadian itu, mau tidak mau, ia harus pergi ke Lembah Lol Fiao Kok lebih dulu. Kejadian penting yang terjadi secara saling susul, membuat ia tidak mendapat waktu untuk berpikir, bahwa kejadian itu ada benar atau tidak. Ia hanya memikir dari sikap orang berkedok itu terhadap ibunya, lantas anggap bahwa hal tersebut tentunya benar. Maka setelah Chan Lan berlalu, ia juga berangkat menuju ke Lembah Lol Fiao Kok. Lim Tiang Hong yang pernah berdiam di Lembah Lol Fiao Kok, sudah tentu kenal baik keadaannya Lembah tersebut. Maka setelah tiba di Lembah tersebut, ia lantas langsung menuju ke tempat tawanan kamar batu. Di dalam tempat tawanan itu ia sudah pernah menolong dirinya si burung Hong Putih Chu Giok Im. Karena ia sudah kepingin lekas dapat menemui ibunya, hingga tidak memikirkan keadaannya sendiri yang saat itu sebetulnya dalam keadaan bahaya. Ia sudah tidak pikir bahwa keadaan Lembah Lol Fiao Kok saat itu sudah berbeda jauh daripada waktu semula ia kesana. Tian Chu Kau Chu baru ini karena melatih serupa ilmu kepandaian telah mengeram dirinya di pusat. Dengan demikian maka markasnya dipindah ke daerah Kang Lem. Semua urusan dalam perkumpulan diserahkan kepada Wakil Kau Chu, yakni Beng Sye Kiu dan Lok Hei E. Hu Jin. Tetapi Beng Sye Kiu ada maksudnya sendiri. Sudah lama Wakil Kau Chu ini ingin mendapat kedudukan lebih tinggi lagi dalam perkumpulan itu dan ingin menyingkirkan kawcunya sendiri. Tetapi oleh karena merasa jari menghadapi kepandaian kawcunya itu yang begitu tinggi, maka dengan akal muslihat dicobanya merampas kitab pelajaran dari Xiao Lim Pei. Tetapi belakangan meski kitab itu sudah didapatkannya, namun sudah diambil oleh kawcu itu. Meski dalam hati memang merasa berat, tetapi apalah daya, ia tak berani menentang. Kemudian Wakil Kau Chu ini mendengar berita diketemukannya nyali naga yang telah membatu itu oleh Lim Tiang Hong. Pikirnya kalau bisa ia memiliki benda pusaka luar biasa dalam dunia itu dan dimakan menurut aturan niscaya dapat bertambah kekuatannya menjadi lebih hebat dan pikirnya dengan demikian sudah tak perlu takuti kawcunya lagi dan dapat berkuasa penuh atas Tian Chu Kau. Tetapi benda pusaka itu kini berada dalam tangan Lim Tiang Hong, dan anak muda itu terkenal sebagai orang kuat tingkatan muda yang pada saat itu justru sukar mendapat tandingan. Apalagi si pemuda mendapat bantuan tenaga dari Hong Hong Tai secara diam. Apabila ingin merebut secara terangan sudah tentu takkan berhasil. Maka di luar taunya Lok Hei E. Hujanya lalu merancangkan satu rencana keji. Maksudnya hendak menggunakan kedudukan Lok Hei E. Hujanya dan hubungan antara ibu dan anak dengan Lim Tiang Hong, ingin memancing anak muda itu masuk jebakan. Lim Tiang Hong yang terlalu kuatirkan nasib ibunya, terus berlari menuju ke kamar tawanan, dan kamar batu itu ternyata tak berbeda keadaannya dengan sewaktu dulu ia di situ, masih tetap gelap dan demat. Begitu masuk dalam kamar, hawa dingin lantas menusuk tulang. Angin dingin yang menyembur keluar dari dalam tambah membuatnya menggigil. Tetapi semua itu sudah tak dihiraukannya. Masih tetap dengan mengikuti jalan lorong, terus masuk ke bagian dalam. Sedangkan itu orang Tian Chu Kau yang mengadakan penjagaan keras, sudah bagai tak ada di matanya, dianggapnya mereka itu toh cuma patung belaka. Sebentar saja si anak muda ini telah melalui 5-6 kamar tawanan, tetapi belum juga melihat bayangan ibunya. Pikirannya kini agak bersangsi apat Sean Lan menipuku. Begitulah ia tanya pada dirinya sendiri. Meskipun hatinya memikir demikian, tetapi kakinya terus bekerja. Tiba di kamar yang paling ujung dilihatnya ada bayangan orang sedang meringkuk. Dilihat dari bentuk tubuh dan pakaiannya, mirip dengan Lok Hei Eh Hu Jin. Tanpa banyak pikir lagi Lim Tiang Hang lalu menerjang masuk. Di ambang pintu, ada sebuah ruji besi yang besar, tetapi di situ tak kelihatan seorang pun menjaga. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan orang itu, meringkuk dalam tempat demak, hatinya serasa seperti diaris. Dengan sekuat tenaga ditolaknya ruji besi itu hingga patah dan kemudian masuk ke dalam. Siapanya na baru sampai di samping orang yang meringkel bagai bangka itu, tatkala dipandangnya dengan seksama, ternyata bukan ibunya melainkan hanya orangan bikinan yang terbuat daripada rumput. Tepat pada waktu itu terdengan suara keresekan dan pintu lantas tertutup selapis besi tebal. Kini barulah sadar Lim Tiang Hang kalau dirinya telah masuk perangkap. Tetapi tak takut ia, sambil menenangkan pikirannya, mengawasi keadaan sekitarnya. Kamar itu ternyata terbuat dari batu alam seluruhnya. Satunya lubang untuk meloloskan diri adalah itu pintu yang telah tertutup besi tebal. Ketika dicobanya menghampiri dan mengetuk pintu besi itu, dapat diperkirakan tebalnya mungkin satu kaki. Untuk menggempur rusak, bukan suatu pekerjaan mudah. Tetapi belum putus harapannya. Dicobanya mengerahkan seluruh kekuatannya dengan maksud menggempur pintu besi itu. Tetapi kesudahannya ia sendiri yang terpental balik sampai dua tindak, sedang pintu besi itu sedikit pun tak bergeming. Belum dapat memikirkan Caroline, tiba satu suara lain terdengar. Di atas pintu besi itu mendadak kelihatan banyak lubang kecil macam sarang tawon. Dari lubang itu lantas menyembur asap putih. Maka dalam waktu sekejap kamar itu sudah seakan berlapis batu tebal. Hawa pedas dari bawah mis menusuk hidungnya. Asap putih itu bukan asap biasa, melainkan kapur gamping. Dan kapur gamping yang disemburkan ke dalam kamar yang tak mempunyai hawa itu, justru merupakan senjata yang sangat jahat. Mungkin dewa sekalipun takkan tahan menerima serangan kapur secara demikian. Lim tiang hang dalam gemas dan gusarnya, coba menghalau kapur yang menyembur ke arahnya dengan kedua tangannya. Tetapi mungkin terlebih baik kalau dia tak berbuat demikian. Sebab begitu tangannya bergerak. Kapur itu justru pada meledak dan membuat pernafasannya serasa terhalang. Dalam keadaan sangat genting itu tiba teringat si P.I.W.D. akan satu pelajaran menutup nafas sendiri, yang didapatkannya dari si pengemis pincang melalui tulisan yang pernah dipraktekan dengan baik. Sebetulnya hanya itu saja yang merupakan jalan satunya yang dapat menolong diri sendiri. Kapur putih itu menyembur kira sejam ke dalam kamar tak berlubang itu, baru berhenti. Dan pintu basi itu pun perlahan lalu terangkat naik. Kembali setengah jam seng waktu berlalu, kabut putih dalam kamar selama itu telah buyar. Keadaan Lim Tiang Hong pada waktu itu tak bedanya bagai seekor beruang putih yang meringkuk di tanah tanpa bergerak. Dalam pada itu dari jalanan lorong mendadak muncui dua orang laki tinggi besar keduanya. Dua orang tinggi besar ini lalu mengangkat bangun badan Lim Tiang Hong. Dengan melalui jalanan berliku lalu dibawanya pemuda itu ke sebuah kamar rahasia. Kamar rahasia ini justru merupakan satu kamar terpenting untuk para tokoh Tian Chu Kau Di Lo Au Fiao Kok merundingkan soal penting. Wakil Kau Chu Beng Sye Kiu dengan sikapnya yang angkuh dingin tampak berduduk di kursi tengah. Di kedua sisinya ada beberapa anggota pelindung hukum dan lain anggota penting perkumpulan tersebut. Tetapi di situ tak. Tampak Lok He E Hu Jin, yang pada saat itu ternyata tak berada dalam lembah. Dua laki tinggi besar yang menggendong Lim Tiang Hong lalu meletakkan orang pondongannya ke atas sebuah meja. Selagi hendak memberi laporan, Beng Sye Kiu yang rupanya sudah tak sabaran sudah turun dari kursi kebesarannya dan lantas merabah kantong Lim Tiang Hong. Kiranya sampai pada waktu itu tak terlupakan olehnya itu benda pusaka berapanya linaga yang menjadi idaman setiap orang rimba persilatan. Siapa tahu baru saja Wakil Kau Chu ini mengulur tangan, mendadak terdengar suara orang ketawa dingin yang menusuk telinga. Beng Sye Kiu yang memang mempunyai maksud tak berbaik, dalam detik itu, di tempat demikian, apalagi di tempat yang begitu penting, mengetahui ada orang yang dapat masuk, sudah tentu membuat dia ketakutan setengah mati. Lantas diurungkannya maksudnya dan lantas membentak keras, siapa? Dan berbareng dengan itu badannya terus lompat melesat keluar melalui lubang di jendela. Perbuatan Wakil Ketua itu lalu ditelat oleh orang yang lainnya. Kini dalam kamar rahasia hanya ada ketinggalan seorang lagi, yakni Lim Tiang Hong. Tetapi ketika orang Tian Chu Kau itu berada di atas genting keadaan terus sunyi senyap, tak seorang pun kelihatan, maupun bayangan. Beng Sye Kiu yang masih memikirinya linaga raksasa itu, buruh hendak kembali ke kamar rahasia. Tetapi belum lagi bertindak, mendada ada sesosok bayangan orang yang lari mendatangi sambil berteriak, Hujin beritahu kepada Hukau Chu. Di ujung sebelah timur ada orang menerjang masuk. Mereka telah merusak tempat penjagaan rahasia dan musuh kini sudah mulai merembes ke beberapa tempat penting. Dalam kagetnya, Beng Sye Kiu lantas membentak, suruh samset dari selatan kirim bala bantuan dan seluruh tempat geledahi. Belum habis wakil Kau Chu ini dengan perintahnya, kembali muncul dua orang yang dengan nafas sengal memberi laporan lagi, di lembah sebelah barat tiba muncul musuh kuat. Dua belas Sye Kiu telah gugur semua. Harap Hukau Chu suka keluarkan titah selanjutnya. Musuh sudah memasuki tempat penting. Banyak anggota perumpulan kita rewas dan terluka. Mohon Hukau Chu beri titah apa yang harus kita lakukan. Demikian ada serentetan laporan yang mengejutkan, yang membuat wakil ketua ini berdiri menjublek saja, sesaat lamanya bungkam tak keluar suaranya. Pada waktu itu lembah Lol Fiau Kau itu sudah ramai dengan suara macam senjata dan di udara sudah nampak sinar biru beberapa batang sebagai tanda SOS, suatu tanda bahwa dalam lembah orangnya sedang menghadapi bahaya besar. Beng Sye Kiu dalam cemas dan gusarnya, masih tidak juga melupakan nyali naga raksasa sasarannya itu. Dalam hatinya agaknya hanya memikir, tidak peduli musuh kuat siapa yang datang, akan kuambil dulu benda pusaka itu. Tanpa memberikan perintah apa lantai Seng wakil Kau Chu ini memutar tubuh dan balik ke kamar rahasia. Tiba di belakang gegernya terdengar suara orang berkata perlahan, Tuan, tunggu sebentar. Kita masih ada rekening yang belum diperhitungkan. Beng Sye Kiu kini terperanjat benar. Cepat laksana kilat berbalik badan, dan, si anak muda, Lim Tiang Hang sudah berdiri di hadapannya. Tenang sekali anak muda itu. Kedua bola matanya yang seperti gunting tajam terus mengawasi wakil Kau Chu itu. Bukan kepalang kagetnya wakil Kau Chu itu, dalam hati merasa heran, bocah ini apa punya ilmu aduk. Kenapa dalam kamar tak ada udara dimasuki kapur satu jam dia masih bisa hidup? Biar bagaimana memang karena sifatnya yang licik, meski keadaan tak menguntungkan bagi pihaknya, ia masih bisa berlaku tenang. Sambil mengawasi Lim Tiang Hang setelah bersenyum ia berkata, Bocah, rupanya masih panjang umurmu. Pada waktu begini kami tak mempunyai banyak waktu buat berurusan denganmu. Sebentar lagilah kita berhitungan. Setelah berkata demikian, wakil Kau Chu ini lantas lompat lari menuju keluar ruangan. Lim Tiang Hang ketawa. Apa kau kira kau bisa kabur begitu mudah katanya mengecek? Dengan cepat ia sudah menghadang di depannya wakil Kau Chu itu. Tapi pada saat itu juga, pengawalnya Beng Sye Kiu juga sudah lompat melesat menghalangi gerakannya Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang yang pada saat itu sudah berkobar hawa amarahnya. Dengan alis berdiri ia berkata sambil ketawa dingin, Jikalau kalian memang sudah bosan hidup, biarlah siowiamu ini mengiringi kehendak kalian. Berbareng dengan itu, tangannya lantas bergerak. Suatu kekuatan yang amat dasyat lantas meluncur keluar menggulung diri pengawal itu. Empat pengawal Beng Sye Kiu itu, adalah orang yang dididik sendiri oleh Beng Sye Kiu. Kepandainya ilmu silat di dalam kalangan Kang Ou juga termasuk golongan kelas. Begitu melihat datangnya bahaya, segera pada memencarkan diri dan kemudian menerjang Lim Tiang Hang dari penjuru dengan melancarkan serangan tangan secara beruntun. Lim Tiang Hang sedikit pun tidak pandang mati orang sebangsa demikian. Sambil ketawa dingin, badannya berputaran laksana gang singan. Setelah melepaskan diri dari serangan orang itu, lalu balas menyerang secara beruntun juga sehingga kali. Sebentar kemudian lalu terdengar suara gaduh dari pengawal itu, sudah dibikin terpental sampai setinggi tombak. Kemudian sambil menyemburkan darah manusia sial itu terbang keluar dinding. Lim Tiang Hang dengan tanpa perdulikan yang lainnya lagi, sudah menerjang ke dalam ruangan. Ia juga kepingin tahu, siapakah sebetulnya orang yang malam itu menyerbu ke lembah Lol Fiawakok? Selain daripada itu, ia sudah benci benar pada orang Shibeng itu, maka ia harus bisa membekuk dirinya baru merasa puas. Tapi begitu tiba di ruangan besar, dari jauh sudah dapat lihat bahwa orang yang datang menyerbu ke lembah itu ternyata terdiri dari kawanan imam semuanya. Imam itu terdiri dari tokoh terkuat yang terpilih dari partai golongan Hian Bun, jumlahnya kira ada, orang dan saat itu sedang bertempur matian dengan orangnya Tian Chu Kau. Lim Tiang Hang tidak bisa campur tangan, maka ia naik ke atas genteng, di situ ia berdiri sebagai penonton. Di antara iman dari partai itu, ada banyak yang ia kenal. Di situ ternyata ada Pek Koto Tiang dari Butong Pei, Hian Ieli Hiap Oh Biye Tiu dari Ngo Biye Pei, dua persaudaraan Li, Kun Lun Pei Siang Kiam dari Kun Lun Pei dan Si Burung Ungu Gou Hang Ing, Giyok Teng Chin Jin dari Ciong Lam Pei dan Tai Hieto Tiang dari Hong Tong Pei. Di pihaknya Tian Chu Kau, yang maju menghadapi kawanan imam itu ada Beng Si Eku, dibantu dengan para anggota pelindung dari Loon Vyaufko, Bin Ho An Siu, Put Cheng Ta Oto dan lainnya. Dalam pertempuran itu kecuali Pek Koto Tiang yang berhadapan dengan Beng Si Eku, Giyok Teng Chin Jin dengan Put Cheng Ta Oto, Tai Hieto Tiang dengan Bin Ho An Siu yang merupakan pertempuran satu lawan satu, lainnya pada itu boleh dikata pertempuran secara keroyokan. Imam dari enam partai itu telah datang dengan perasaan gusar. Maka dalam pertempuran Iiu juga tak mengenal kasihan mereka turun tangannya secara kejam dan ganas seolah sudah bertekad bulat hendak menumpas habisan orang Tian Chu Kau. Sungguh tak beruntung bagi pihak Tian Chu Kau sebab banyak anggota kuat disuruh keluar melakukan tugas, hingga tenaga di dalam berkurang banyak. Meskipun mereka bertempur matian, tetapi masih kalah jauh dari pihak musuh. Maka sebentar saja sudah banyak yang binasa atau terluka berat. Lim Tiang Hang tahu bahwa dalam pertempuran matian itu nyata pihak enam partai besar telah dapat merebut posisi sangat baik. Ia anggap tidak perlu turut campur tangan. Maka lantas ditinggalkannya tempat tersebut dan lari menuju ke loteng tempat kediaman ibunya. Ia ingin sekali mengetahui kalau rencana hendak menjebak dirinya itu, ibunya mengetahui atau tidak. Di samping itu ia juga ingin berjumpa sekali lagi dengan Bui E. Hyang. Tetapi ketika tiba di loteng tersebut, ternyata tak seorang pun kedapatan di situ. Agaknya ibunya pada waktu itu sedang berpergian keluar lembah. Dan dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa urusan itu mungkin ibunya sendiri juga tak tahu. Ketika dicobanya memeriksa keadaan loteng sekali lagi, ternyata juga tak mendapatkan sesuatu. Dan selagi hendak balik ke ruang besar tiba Tampak satu bayangan merah berkelebat di mukanya yang lalu disusul dengan munculnya Yong Jie, itu gadis cilik jenaka dari Hong Hong Tai. Gadis kecil jenaka itu, setibanya di depan Lim Tiane Hong, lantas berkata setelah menarik lengan baju si pemuda, Kong Chu, urusan di sini tidak perlu kau campuri. Lekas pergi ke kelenteng Liong Hong Kan. Lambat sedikit saja kau nanti akan menyesal untuk selama-lamanya. Terhadap gadis cilik yang nakal dan jenaka ini Lim Tiane Hong memang sudah mendapat kesan baik sekali. Maka seketika itu sambil mengusap-usap rambut si gadis cilik telah menyahut, Yang Jie, sejak kapan kau datang? Siang aku sudah datang. Loh hee hujan tidak ada di dalam lembah. Sedang enci bwee hiangmu itu juga siang sudah pergi ikut dengan ibumu. Di sini sudah tidak ada urusan apa lagi. Mari lekas kita ke Liong Hong Kan. Begitu Yong Jie sambil ketawa lebar berkata, Setelah itu badannya lantas bergerak, Seolah biang lala saja sudah melesat tinggi dan sebentar saja. Ternyata ia sudah berada di suatu 445 tombak jauhnya dari Lim Tianhe Hong. Lim Tianhe Hong meski tahu bahwa urusan di Liong Hong Kan jauh lebih penting beberapa kali lipat daripada urusan dalam lembah Laun Fiao Kok, Akan tetapi agaknya masih belum lega hatinya kalau tidak menyaksikan sendiri hasil kesudahan pertempuran itu. Maka setelah Yong Jie berlalu balik lagi di Akkemedan pertempuran. Pada saat itu pertempuran sengit tadi ternyata telah berakhir. Orang dari enam partai besar sedang menolongi kawan mereka yang terluka. Pek Kototi yang dengan wajah kuning pucat sedang duduk bersilah sambil pejamkan mata. Dan Tai Hietoti yang sedang memesut ujung bibirnya keluar darah, berdiri menyandar di dinding tembok. Lainnya banyak pula yang menderita luka. Sedang di pihak lawan mereka, sudah tak kelihatan barang seorang pun juga. Lim Tiang Hang ketika tiba di tempat tersebut lantas mendapat teguran dari beberapa orang imam, siapa? Jangan coba maju lebih dekat. Lim Tiang Hang mendengar itu tersenyum, lalu menjawab, Kalian mengapa setelah menang menjadi begitu galak? Apa kalian masih ingin berkelahi? Marilah dengan aku. Kunlun Siang Kiam, Hiaoi Ali Hiap dan lainnya pernah kalah oleh Lim Tiang Hi hari itu. Karena mengandal jumlah lebih besar ketika melihat Lim Tiang Hang muncul secara mendadakan, lantas semuanya pada menghunus pedang masing, agaknya ingin sekali mengeroyok. Lim Tiang Hang mengawati orang yang telah siap itu dengan sorot metu dingin, lalu dengan langkah lebar menghampiri pekoto tiang. Tetapi ada beberapa orang imam yang maju menghalangi sambil menghunus senjata mereka mementak. Jangan coba maju lagi. Berani setapak meninggalkan tempat itu, berarti maut bagaimu. Toyamu akan ambil jiwa anjingmu. Lim Tiang Hang nampak berdiri alisnya. Selagi hendak buka mulut lagi, pekoto tiang yang sedang duduk bersilah mengatur pernafasannya tiba membuka matanya dan lantas berkata kepada orang yang telah menghunus senjata itu, lekas minggir. Aku tak mengijankan kalian mengacau lagi. Kemudian ia sendiri sudah bangkit berdiri dan kepada Lim Tiang Hang, sambil langgukan kepala, berkata, ada urusan apakah siop si cu sampai memerlukan datang kemari? Lim Tiang Hang sambil membalas hormat lantas menjawab, aku yang rendah sengaja datang untuk menengokitot tiang sekalian. Lalu dari dalam sakunya dikeluarnya sebuti repil soat somwan yang lantas diberikan pekoto tiang seraya katanya, meskipun urusan di sini boleh dikata sudah beres semua, tapi buat hari depan mungkin masih berbuntut panjang, barangkali akan ada lain kejadian. Totiang, lebih baik kau telanlah obat soat somwan ini. Soat somwan sebenarnya adalah satu obat mujarab penyembuh segala luka, dalam maupun luar. Pekoto tiang pun mengetahui benar hasil obat itu, maka lantas disambutinya pemberian itu tanpa malu dengan kedua targannya sembari mengucapkan terima kasih berulang, kemudian dibelahnya pil itu menjadi dua buah, separuh dimasukkannya ke dalam mulutnya. Sendiri, sedang separuh yang lain ditelankannya ke mulut Taihieto tiang. Lim Tiang Hang yang merasa telah selesai dengan tugasnya lalu memberi hormat sambil langkat tangan dan kemudian lompat melesat meninggalkan mereka. Bab 23. Setelah meninggalkan Loon Fiao Kok, Lim Tiang Hang langsung lari menuju ke kota Kui Lim. Pernah sekali ia mendengar dari mulut si pengemis Mat T.1 tentang kelenteng Liong Hong Koan itu. Ia pun tahu bahwa kelenteng tersebut tak boleh dianggap remeh. Ho Siu Chiat Leong yang pergi seorang diri, apabila ada kejadian menimpa dirinya sebetulnya ia pun akan merasa tak enak. Maka dalam perjalanannya itu, waktu sedetik pun tak berani berlaku ayal. Menjelang maghrib ia telah sampai dalam pintu gerbang kota Kui Lim. Setelah memikir bolak-balik ia lalu mengambil keputusan untuk langsung pergi ke kelenteng Liong Hong Koan malam itu juga, maka ia lantas mencari rumah penginapan lebih dulu untuk mengasuh, pikirnya. Supaya tengah malam nanti dapat bekerja dengan tenaga cukup. Selagi seorang diri berada dalam kamar, tiba anak muda ini melihat berkelebatnya bayangan merah, ternyata dialah Yang Jie si gadis cilik bengali yang telah lompat masuk melalui jendela. Dengan terburu gadis itu sesampai di dalam, terus berkata, Kongcu lekas. Mari ikut aku. Keadaan terlalu amat mendesak. Situa bangka Ho Siu Chiat Leong itu sudah terpancing oleh Leong Hong Kuan Chu ke jeblos masuk dalam jalanan di bawah tanah kelenteng. Kawanan imam jahat kelenteng itu sudah akan pergi meninggalkan sarang mereka sendiri dan selain itu semua orang Kang Ou dari berbagai partai dan golongan rupanya telah mengendus juga kalau Leong Hong Kuan Chu telah mendapat benda pusakanya linaga itu, maka pada meluruk datang ke kota ini. Mendengar itu Lim Tiang Hang lantas ikuti Yang Jie keluar kota tentu kelenteng Leong Hong Kuan yang menjadi arah tujuan. Kelenteng Leong Hong Kuan di samping sebuah bukitan kecil di luar kota Kui Lim. Karena dua orang itu mempunyai ilmu lari pesat yang sudah tiada tero dalam. Waktu sekejap saja sampailah mereka ke tempat yang dituju. Baru saja Lim Tiang Hang ingin berunding lebih dulu dengan Yang Jie mencari akal masuk secara menggelap ataukah terangan begitu saja, siapa tahu se gadis binal itu ternyata sudah tak kelihayan mata hidungnya. Tak tahu apakah yang diperbuatnya saat itu, tetapi Lim Tiang Hang segan mencarinya, lantas mengambil tindakan sendiri, lompat menuju ke kelenteng tersebut. Tidaknyana Lim Tiang Hang baru injak kakinya di atas genting kelenteng, tiba terdengar suara ketawa yang agak ganjil kedengarannya yang lalu disusul lagi dengan melayang turunnya beberapa bayangan orang. Mereka itu adalah kawanan imam. Dengan sikap garang menegur Lim Tiang Hang bocah seru mereka kasar to ayamu sudah menduga kalau kau akan datang kemari. Lim Tiang Hang mengawasi kawanan imam dan seorang imam yang bicara tadi. Mereka itu ternyata semuanya pada membawa pedang di tangan kanan dan di tangan kiri mereka pada membawa bendera panjang. Warna kuning seperti juga kawanan imam yang sedang hendak melakukan ibadat. Kawanan imam itu masing mengambil kedudukan sendiri mengelilingi Lim Tiang Hang di tengah. Seketika itu orang yang dilingkari berkata dengan nada dingin, Kalian tak perlu main gila di depan Siawya Lekas suruh Liyong Hou Kuan Chu menggelinding keluar temui aku. Satu di antara kawanan imam itu lantas membentak dengan suara keras, kau tak perlu banyak tingkah. Liyong Hou Kuan hari ini boleh jadi tempatmu mengubur diri. Lekas, serahkan nyawamu. Setelah berkata, dikibaskan bendera bawaannya dan pedang di tangan kanannya, Setelah memperdengarkan suara menggerung dasyat, lalu menyerang Lim Tiang Hang. Gerakan itu lalu disasul dengan terdengarnya suara bentakan berulang dan berkelebatnya beberapa puluh sinar pedang Serta asap hitam yang berhamburan di tengah udara. Itu adalah gerakan kawanan imam itu yang mengadakan penyerangan bersama. Pedang dari beberapa puluh imam itu dengan sinarnya yang gemerlapan telah mengurung tempat berdirinya Lim Tiang Hang. Sedang bendera warna kuning itu nampak berkelebatan di antara sinar puluhan pedang Seolah kawanan ular sedang menari, dan dari bendera itu kelihatan beberapa kali tersimur asap hitam Yang sekejap saja telah mengulung Lim Tiang Hang dengan selapis kabut hitam. Asap hitam yang keluar dari bendera kuning itu sebenarnya adalah senjata, yakni senjata gelapnya Liong Hong Kan yang terampuh. Senjata itu oleh mereka dinamakan Ban Chiong Jin Set serupa senjata dari ciptaan ilmu iblis yang menggunakan bangke manusia dengan serupa bahan beracun dari daerah Biao Chiang. Asap itu asal masuk dan tersedot hidung sedikit saja, dalam waktu 12 jam orang itu akan hancur luluh seluruh tubuhnya. Lim Tiang Hang yang berada dalam kurungan kabut nampak tenang saja. Dengan ilmunya Sem Sem Po Hoat kelihatan badannya berputaran, menghindarkan setiap ancaman pedang yang datang ke arah dirinya. Bahkan, terkadang dapat juga balas menyerang, sampai kawanan iu berputaran seperti orang gila. Tiba ia merasa bahwa asap hitam itu berbau sangit, karena kelalaiannya sedikit. Sekali tersedot juga oyahnya. Seketika itu dirasakan kepalanya pening, hingga dalam kagetnya segera mengerahkan ilmu siaoyangitku sinkangnya, dan waktu itu pula mengepul luap putih di atasan kepalanya. Ilmu siaoyangitku sinkang telah dilatihnya dari tenaga yang yang murni dan asalnya adalah ilmu golongan hian bun. Apalagi pernah Lim Tiang Hang makan nyalinya naga api, terhadap segala racun boleh dikatakan mempan. Begitu ilmu itu mengadakan reaksi, bukan saja racun dari asap hitam itu tak berdaya merubuhkannya, bahkan yang tersedot masuk sedikit itu tadi juga lantas keluar sendiri dari mulutnya. Maka seketika itu semangatnya bertambah. Dengan kebasan kedua lengan bajunya ditutupnya rapat setiap pedang yang meluncur ke arahnya. Selagi bertempur sengit dengan kera demikian, tiba matanya yang tajam dapat melihat di belakang. Kelenteng Liong Hong Kuan ada bayangan hitam beberapa titik yang menjauhi. Hatinya tergeiak, anggapnya tentu itu Liong Hong Kuan Chu serta kawannya yang baru merat dari situ. Dari si anak darah cilik yang jie, ia tahu Liong Hong Kuan Chu katanya ingin kabur jauh, maka semakin besar dugaannya kalau tadi tentu adalah mereka. Seketika tanpa memperdulikan lagi semua kawanan imam yang coba mengurungnya. Setelah menggeram sekali dilancarkannya serangan mematikan kali beruntun. Kawanan imam yang mengurungnya itu keripuhan agaknya, lantas terbuka satu lowongan yang memudahkan bagi Lim Tiang Hong lompat keluar kepungan dan terus lari bagai terbang ke belakang kelenteng. Dengan ilmunya, Itsyia Chian Li, hanya dengan beberapa kali menotolkan kaki di tanah telah berhasil ia mencegat beberapa bayangan hitam yang mau lari itu. Apa yang timbul dalam dugaannya ternyata tak sedikit pun meleset. Beberapa bayangan hitam yang dilihatnya tadi itu benar adalah Liong Hong Kuan Chu dan Chao Setu Jin dan beberapa konco mereka yang bermaksud melarikan diri. Mereka itu ketika melihat Lim Tiang Hong datang secara mendadak agaknya merasa heran. Lim Tiang Hong ketika dapat menyandak, lantas dengan suaranya yang menggelegar membentak, Iman Durhaka. Sungguh kejam hatimu. Kau setelah menipu barang siow yang munyali naga raksasa itu, berani lagi kau turunkan tangan keji mengambil jiwa Tia Chiang Kim Leong. Perbuatan terkutukmu kau bagaimana harus mempertanggungkannya? Ingin kabur? Hektometer? Tak gampang. Liong Hong Kuan Chu orangnya licik. Melihat Lim Tiang Hong datang hanya sendirian, tak seberapa takut hatinya. Lantas dijawabnya perkataan anak muda itu sambil ketawa sinis, aku sebetulnya tak sudi berurusan dengan kau yang masih berbau pupuk bawang. Tapi sekarang ternyata kau sendiri datang cari mampus, maka jangan sesalkan kalau aku kelewat kejam perlakukan dirimu. Kebutan di tangannya lalu dikebutkan dengan perlahan. Empat imam kecil yang membawa pedang, yang berdiri di kedua belah sisi belakang Liong Hong. Kau An Chu lantas pada lompat maju ke depan dengan pedang masing yang telah terhunus. Berbareng dengan itu kawanan imam yang tadi mengepung Lim Tiang Hong juga sudah pada sampai ke tempat itu. Dan mereka yang datang belakangan ini kembali dalam sikapnya, mengurung Lim Tiang Hong rapat. Lim Tiang Hong yang mengalami kejadian demikian, dikurung dari berbagai jurusan, dengan sikap memandang hina berkata dingin, kawanan gentong nasi ini, sekalipun tambah seribu lagi jumlahnya percuma saja melawanku. Lebih baik jangan unjuk lagak dan bertingkah. Majulah semua supaya si Yaw Yamu bisa kirim jiwa kalian menghadap Giam Loong, bukankah lebih cepat beres? Setelah itu pedang Tuliong Giamnya lalu dihunus dari serangkanya. Sebenarnya tak gampang pedang Tuliong Giam keluar dari sarungnya, tetapi agaknya hari itu baginya merupakan hari istimewa. Ia boleh menyebut pedang karena ingin sekali merengut jiwa kawanan imam itu. Leong Hau keancu dengan kawan ketika melihat pedang Tuliong Giam pada jari hati mereka. Pedang yang dahulu pernah digunakan oleh Bu Cheng Giam Hek itu benar sudah menciutkan nyali mereka. Pedang itu membuat mereka teringat pada kebiasaan dan ada kebiasaan si orang tua penyipta. Setiap kali pedang Tuliong Giam keluar dari serangkanya berani bahwa urusan tak dapat diselesaikan dengan care damai lagi. Sebab sebelum pemilik pedang melihat darah, Tuliong Giam takkan masuk sarungnya lagi. Oleh karena itu maka orang tua penyipta yang menggunakan pedang tersebut lantas mendapat julukan Bu Cheng Giam Hek, yang berarti ahli pedang yang tak berbercita rasa. Lim Tiang Hang justru adalah murid satunya, sudah tentu tak kecuali mempunyai juga sifat gurunya itu. Selagi Leong Hau keancu melamun memikirkan nasibnya di hari kemudian, dari empat penjuru terdengar berkibaran jubah imam serta suara ketawa aneh cekikikan yang datang dari luar kelenteng. Ternyata itu ada serombongan orang kengou yang pada menyerbu masuk kelenteng. Di antara rombongan tersebut, ada satu anggota pelindung hukum Tian Chu Kau yakni Hue San Ko Aike, Mokyong Toa, Nio dan seorang tua yang memagang pipa rokok panjang, Hun Chue E, di tangannya. Yang lain, tak dikenal oleh Lim Tiang Hong. Ia hanya mengira tentu sebagai sebagian besar dari mereka adalah orangnya Tian Chu Kau. Melihat kedatangan rombongan orang itu, Leong Hau Kuan syuter peranjat sekali. Dengan metu berputaran imam jahat ini berkata, Leong Hau Kuan dengan Tian Chu Kau namanya seperti air sungai yang tak pernah mengganggu air sumur. Kedatangan Chuan ini tentunya disebabkan karena adanya nyali naga yang telah membatubukan. Tidak salah, barang berharga itu memang kini berada dalam tangan Pentro. Dan Chuan apabila menginginkan bagian diriku, lebih dulu kita bekerja sama dulu, singkir bocah ini dan selanjutnya berunding dengan lain jalan lagi. Orang Tian Chu Kau itu, sebetulnya adalah musuh buyutan kalau melihat Lim Tiang Hong. Karuan saja setelah Leong Hau Kuan Chu berkata demikian, mereka lantas pada tergerak hati. Meski tak keluar sepatah pun kata jawaban, tapi dari metu mereka, Yang. Semua ditujukan ke arah Lim Tiang Hong, tentu orang tahu apa artinya itu. Lim Tiang Hong dengan pedang Chu Leong Kiam di tangannya, berdiri tegak di tengah-tengah kepungan orang. Banyak sekalipun di tempat sekitarnya banyak musuh kuat mengitarinya, tetapi sedikit pun tak tertampak rumen jari di wajahnya. Dengan kedua bola matanya yang beringas yang ditatap cuma Leong Hau Kuan Chu seorang. Suasana benar sangat panas. Tujuan Lim Tiang Hong tetap seorang yakni Leong Hau Kuan Chu, sedang imam dari Leong Hau Kuan, semua menunjukkan mati mereka ke atas diri Lim Tiang Hong. Dan orang Tian Chu Kau sudah tentu pun mengawasi anak muda di tengah-tengah itu, akan tetapi mereka juga tidak meninggalkan sedikit pun perhatian mereka kepada Leong Hau Kuan Chu. Namun demikian, siapapun tidak ada yang suka bergerak terlebih dahulu. Lim Tiang Hong tahu jika ia sendiri menyerang Leong Hau Kuan Chu sudah tentu akan lantas dikerubungi imam itu. Dan apabila hal demikian terjadi, berarti sama. Saja ia memberi kesempatan bagi Kuan Chu itu melarikan diri. Di pihaknya para imam Leong Hau Kuan, pun agaknya telah berpikir jika kalau bergerak menyerang anak muda di tengah itu, maka orangnya Tian Chu Kau sudah barang tentu akan mengepung dan menyerang Leong Hau Kuan Chu. Seorang yang memang niat mereka merampasnya linaga raksasa itu, bukankah menghadapi musuh dari dua pihak? Oleh karena demikian tak berani bergerak dengan segera. Selagi ketiga pihak masih dalam ragu dan sanksi, sedang berjaga untuk kepentingan masing, tiba dari belakang klenteng terdengar suara bentakan keras dan seorang tinggi besar telah melayang dan menerjang Leong Hau Kuan Chu. Tangannya menyerang cepat laksana kilat. Dalam waktu sekejapan telah melancarkan serangan beruntun sampai kali. Perbuatan yang terjadi mendadakan itu mengejutkan sekali imam Leong Hau Kuan tanpa merasa telah mundur mereka semua beberapa tindak. Tidak kecewa Leong Hau Kuan Chu sebagai satu tokoh kenamaan. Sekalipun mendapat serangan secara tiba, tidak menjadi gugup dia. Dengan senjata kebutan di tangannya, ditangkisnya setiap serangan yang datang atas dirinya. Kemudian mundur sejauh delapan kaki. Tetapi karena orang yang menyerang itu tinggi sekali kepandayanya, maka sebegitu jauh masih belum dapat juga ia melepas diri. Orang itu kembali perdengarkan geramnya yang hebat. Dengan menggunakan ilmu Goheng Chiang Hoat kembali menyerang hebat imam kepala Leong Hau Kuan itu. Kau Seto Jin ketika menyaksikan Leong Hau Kuan Chu mendadak di serang pihak musuh, dengan mengeluarkan bentakan keras tangan kirinya lantas melancarkan serangan dengan ilmu Im Sok Set Chiang, ke arah belakang punggung orang itu. Lim Tiang Hang yang bermata J.I.I. segera mengetahui dengan tegas bahwa orang yang datang menyerang itu adalah Hau Siu Chiat Leong sendiri, maka lantas disesapkan pula pedangnya dan berkata sambil ketawa dingin, apakah kalian pikir ingin merebut kemenangan dengan mengandal jumlah orang banyak? Dengan cepat ia sudah maju, lalu menyerang dengan tangan kosong ke arah Chao Seto Jin. Yang diarah itu mau tak mau mesti menghindarkan dulu serangan Lim Tiang Hang dan tarik kembali serangannya yang ditujukan ke punggung Hau Siu Chiat Leong, dengan demikian barulah dapat ia menghindarkan serangan tangan si anak muda tadi. Tetapi pun gagal pula serangannya terhadap si orang tua. Begitu serangan pertama dimulai, kawanan imam Leong Hau Kuan serentak lalu mengangkat pedang, menyerang Lim Tiang Hang dari berbagai penjuru. Lim Tiang Hang saat itu sudah gusar benar. Sambil ketawa bergelak lalu menghunus pedangnya dan diputar laksana titiran untuk menyambuti serangan para imam itu. Suara jeritan lalu terdengar, dua imam yang maju terdepan lantas roboh dengan mulut bermandikan darah dan badan kutung. Tetapi para imam itu semuanya merupakan tokoh pilihan dalam Leong Hau Kuan. Dalam ilmu pedang mereka punya latihan cukup sempurna. Terutama dengan empat imam cilik itu, dengan empat pedang. Pendek mereka melancarkan serangan yang tak kalah hebatnya dengan imam lain yang lebih tua usianya. Mereka segera membuka serangannya, mengurung Lim Tiang Hang. Meskipun Lim Tiang Hang keluaran satu ahli pedang kenamaan, tetapi untuk sementara merasa sukar juga merobohkan lawannya yang jauh lebih banyak jumlahnya. Dalam medan pertempuran waktu itu nampak kalut sekali. Bayangan tangan dan pedang nampak berseliwaran di sana-sini. Leong Hoat Kuan Chu dan Chao Set To Jin berdua dengan bahu-membahu melayani Ho Siu Chiat Leong. Sedangkan si empat imam cilik dan kawanan imam yang membawa pedang dan bendera kuning, pada mengepung Lim Tiang Hang seorang hingga pertempuran itu merupakan pertempuran dua rombongan yang sengit sekali. Hanya orangnya Tian Chu Kau yang belum bergerak. Match mereka tanpa berkedip mengawasi keadaan di seputar tempat mereka pada berdiri sebagai penonton. Sebab, tak peduli pihak manapun yang kalah, bagi mereka adalah keuntungan besar. Lim Tiang Hang semenjak munculkan diri di dunia Kang Ong telah berkali mengalami pertempuran hebat. Pengalaman bertempur tentu telah banyak. Sekalipun dirinya dalam kepungan begitu rapat, matanya yang tajam masih dapat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Begitupun telinganya. Begitu melihat gelagat keadaan orang Tian Chu Kau, segera dapat menebak hati mereka, maka dalam hatinya merasa geli sendiri. Dalam sengitnya, Lim Tiang Hang suatu waktu melancarkan serangannya dengan hebat. Pedangnya seolah biang lala mendesak kawanan imam begitu rupa, lalu disusulkan dengan serangan lain yang lebih hebat. Serangannya merupakan tipu serangan yang terampuh dalam permainan pedangnya. Maka di mana ujung pedang lewat, darah lalu bercipratan. Sedikitnya sudah lima enam imam yang terbinasa dalam satu gerakannya. Gerakan itu agaknya tak akan berhenti hingga kawanan imam yang jatuh korban bukan sedikit lagi jumlahnya. Setelah menjatuhkan banyak musuhnya, Lim Tiang Hang lalu melesat ke arahnya Liyong Ho Kuan Chu. Liyong Ho Kuan Chu yang sedang melawan Ho Siu Chiat Liyong dengan dibantu oleh Kau Seto Jin, ketika melihat anak muda itu menyerang dengan kera, tiba, lalu disambutnya dengan senjata kebutannya. Dengan tenaga sepenuhnya kebutan itu digunakan untuk menyambuti serangan Lim Tiang Hong, pun maksudnya untuk melindungi dirinya sendiri. Maka tatkala kebutan itu digerakan, orangnya sampai mundur lima kaki lebih. Tiba terdengar searak-rak. Ternyata kebutan, Hutim, Nyaliong Ho Kuan Chu telah terpapas kutung oleh pedang Chu Liyong Kiam. Kini yang ada dalam genggamannya hanya gagang kebutan yang cuma kira satu kaki panjangnya. Ia yang selamanya menganggap diri sendiri sebagai satu jago tanpa tanding, atau tokoh terkuat dari rimba perisijatan untuk daerah Kuitang Barat, sungguh tak pernah mimpi pun dalam segeberakan saja senjatanya telah dikutungkan musuh. Sudah barang tentu terkejutnya bukan main, berbarang pun lantas timbul gusarnya. Selagi hendak menerjang lawannya dengan matian, tiba ada bayangan kecil langsing dengan kecepatan bagaikan sinar kilat melayang turun ke samping badannya. Tangan orang itu yang kecil mungil nampak. Merogoh sakunya kemudian melesat lagi ke tengah udara. Gerakan yang demikian cepat itu, bagi orang yang menyaksikan, hanya melihat berkelebatnya bayangan merah yang datang dan pergi lagi seperti bayangan setan. Dan setelah bayangan merah itu melesat setinggi tujuh-delapan tombak lantas terdengar suara seseorang yang merdukong cu, nyalinya naga raksa yang sudah mebeku itu sudah yang jiye ambilkan untukmu. Untuk sementara biarlah ku serahkan kepada kok cu, biar dia si orang tua yang menyimpan. Aku hendak pulang dulu, harapkah sendiri suka berlaku hati sedikit. Suara itu kedengaran begitu nyaring dan merdunya, mengemas sekian lama di tengah udara. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan setiap orang. Karena terjadinya peristiwa tadi terlalu mendadak, bukan hanya Ling Hou Kuan Chu saja yang dibikin tercengang sampai menjubelek, bahkan Lim Tiang Hang sendiri pun merasa teramat kagum atas kegesitannya gerak badan si gadis cilik yang nakal itu. Selagi sekalian orang dibikin terperanjat oleh peristiwa barusan, tiba di medan pertempuran itu terdengar suara geraman hebat. Ternyata Ho Siu Chiat Leong menghajar Chao Seto Jin yang coba menghalanginya hingga mulut orang ini menyemburkan darah. Badannya mundur terhuyung sampai tujuh-delapan kaki, hampir saja imam itu jatuh terjengkang. Leong Hou Kuan Chu yang sedang gusar, kini melihat betapa sutainya terluka parah oleh serangan orang tua itu, amarahnya menjadi lebih berkobar. Sambil menggeram hebat diterjangnya Ho Siu Chiat Leong, orang yang mencelakakan sutainya itu. Tangannya dipakai menyapu dan membabat. Dalam waktu sekejapan telah kali serangan dilancarkannya. Di samping itu pun ia melakukan penyerangan dengan ilmu jarinya, Kang Go Ancho Aciye. Imam Biadab ini dalam keadaan gusarnya, serangannya ternyata tak boleh diremahkan begitu saja. Ho Siu Chiat Leong yang berambut putih, pada berdiri rambut dan jenggotnya. Wajahnya yang merah seperti muka bayi itu hampir berubah menjadi biru saking. Merahnya. Sambil keluarkan geraman hebat orang tua ini maju memapaki musuhnya. Lantas terdengar serentetan suara beradunya dua kekuatan, kedua pihak lantas terpental mundur dua tindak. Ho Siu Chiat Leong yang sudah bertekad bulat hendak menuntut balas kematian Chiat Chiang Kim Leong, tentu saja tidak mau sudah, begitu didesak mundur lantas merangket maju lagi. Dengan menggunakan ilmu serangan Ngo Heng Chiang Hoatnya, kembali menerjang lawan. Gelombang hebat dari kekuatan serangan tangan orang tua ini sudah sampai pada orang yang diarahnya. Leong Ho Kuan Chu yang saat itu telah kehilangan ketenangan dan kelicikannya seperti biasa. Ketika diserang oleh lawannya Ik sudah dekat agaknya, tanpa menyingkir maupun berkelit disambutnya serangan orang tua muka merah itu dengan tangan. Untuk kedua kalinya terdengar suara nyaring dari beradunya dua kekuatan, kembali masing terpental mundur dua tindak. Dalam keadaan demikian tiba terdengar suara riuh orang mendatangi. Kawanan Imam Leong Ho Kuan pada lompat melesat menyerang Ho Siu Chiat Leong. Lim Tiang Hang yang melihat itu, lantas dengan keras membentak, sungguh tak tahu malu. Lekas kalian enyah dari sini. Setelah memasukkan lagi pedangnya, lalu kedua tangannya nampak berputar, menyerang kawanan Imam itu secara bergelombang. Di mana saja gelombang anginnya sampai lantas terdengar suara jeritan dan dua orang yang bergerak di muka sudah dibikin terpental olehnya sampai melesat setinggi dua tombak dan terus jatuh menggelinding ke dalam tumpukan rumput untuk terus tak bangun lagi. Lim Tiang Hang pada saat itu sudah marah benar agaknya, setelah dapat membunuh dua musuhnya, lalu menyerang pula dengan serangannya yang terampuh. Maka dalam waktu sekejapan, kembali beberapa orang Imam telah jatuh jadi korbannya. Setelah itu lantas nampak badan anak muda itu melesat kehadapan Cao Seto Jin yang masih meingkuk di tanah. Dengan kecepatan bagaikan kilat disambarnya pergelangan tangan Imam itu. Cao Seto Jin yang masih dalam keadaan terluka, sudah barang tentu tak berani melawan, lantas melompat maksudnya hendak menghindarkan dari terkaman si anak muda. Tetapi jauh lebih cepat gerakan Lim Tiang Hang, apalagi tipu serangannya, yakni Him Leong Pet Jiao yang luar biasa hebatnya sudah dikeluarkan, maka dalam waktu beberapa detik itu telah direnggutnya tangan Imam itu. Sambil berseru Ho Siu Chiam Pue, Imam jahat ini kuserahkan padamu. Biarlah Bo Ampue yang bereskan Leong Hou Kuan Chu. Berbareng dengan itu didorongnya badan Cao Seto Jin kepada Ho Siu Chiat Leong, kemudian ia sendiri lantas menerjang Leong Hou Kuan Chu. Leong Hou Kuan Chu yang sedang bertempur sengit dengan Ho Siu Chiat Leong, tadinya telah mengira kalau orang Tian Chu Kau sudah turun tangan menghalangi Lim Tiang Hang. Siapa tahu, setelah munculnya Yong Jie dan sesudah Noah Cilik itu berlalu lagi setelah merampas. Jali naga raksasa, orang Tian Chu Kau itu pada lari memburu ke arahnya Yong Jie lenyap. Agaknya mereka ingin mengejar Nona Cilik yang nakal itu. Maka pada saat itu di medan pertempuran sudah tak kelihatan seorang pun orangnya Tian Chu Kau. Dalam pada itu imam ini pun melihat sutuenya, Cao Seto Jia sudah dalam genggaman musuhnya dan Lim Tiang Hang juga sudah menerjangnya. Maka ia sudah memikir kalau malam itu kekalahan mutlak adalah bagiannya. Ia tak berani meneruskan pertempuran itu, maka sambil memperlihatkan wajah murung, menuding Lim Tiang Hang dan berkata dengan nada gemas, malam ini kau boleh merasa bangga. Lihatlah nanti, ada satu hari akanku suruh kau tahu sampai di mana lihainya Yong Hou Kuan. Sehabis berseru demikian, lantas imam itu lompat melesat ke belakang klenteng dan lantas menghilang. Lim Tiang Hang juga tak mengejar, diawasinya saja imam itu berlalu sambil tersenyum menyeringai. Tiba teingannya mendengar suara geraman hebat, lalu terdengar suara jeritan ngeri. Ketika ia berpaling, ternyata Ho Siu Chiat Leong dalam murkanya Yang Mi Luap sudah menghajar batok kepala Cao Seto Jin hingga otak imam itu berantakan bermandikan darahnya sendiri dan diamati seketika itu juga. Tetapi orang tua muka merah itu juga nampak mundur terhuyung. Kiranya, pada waktu Lim Tiang Hang menyerahkan Cao Seto Jin dengan mendorong badannya ke arah Ho Siu Chiat Leong tadi, Cao Seto Jin telah menggunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya menyerang pundak Ho Siu Chiat Leong dengan menggunakan ilmu jarinya Kang Goan Cao Cie. Dan orang tua muka merah itu, yang tak menduga perbuatan imam itu, telah terkena serangan telak. Untungnya kekuatan tenaga dalamnya telah mencapai tingkat tertinggi, lagipun Cao Seto Jin masih dalam keadaan terluka, maka serangannya itu tidak membawa akibat luka terlalu parah. Lim Tiang Hang yang baru menyaksikan belakangan Ho Siu Chiat Leong mundur terhuyung-huyung, lantas membimbing orang tua itu sambil berkata, apakah Lo Chia Opoe tidak terluka? Ho Siu Chiat Leong sambil ketawa getir dan pelembungkan dada berkata, luka tak ada artinya ini kuanggap sepi. Hakikatnya, orang tua muka merah sudah terlalu lelah, hingga wajahnya waktu itu nampak pucat pasi. Kalau ia masih coba berkata demikian, semet melulu untuk menutupi kekurangannya, demi nama baiknya Tian Leong menggergol Leong. Cobalah bayangkan, Ho Siu Chiat Leong yang merupakan tokoh kuat dari tingkatan tua, merobohkan musuhnya saja masih dibantu oleh seorang kawan muda. Dan ia sendiri ternyata pun sampai terluka. Apabila ia mengaku terluka parah, kemana harus ditaruh mukanya? Lim Tiang Hang mengerti jalan pikiran orang tua itu, maka ia lantas berkata dengan suara menghibur luka sudah tentu tak berarti apa bagi kita orang Kang O, tapi ada baiknya kalau kita berjaga-jaga. Lalu dari dalam sakunya, dikeluarkannya lagi sebutir saat someone yang lantas dimasukkan ke dalam buut orang tua itu tanpa minta permisi lagi. Lo Chiam Puei harap suka telan pil ini, supaya keseharan Lo Chiam Puei lekas pulih kembali. Ho Siu Chiat Leong merasa sukar menolak pemberian yang sudah dekat mulut itu maka terpaksa lalu ditelannya juga. Dengan perasaan bersyukur orang tua. Ini lalu ketawa bergelak dan berkata, Anak muda, sungguh hebat kau. Jauh terlebih kuat daripadaku si tua bangka ketika masih jayaku. Jikalau kau nanti ada kesempatan dan pergi ke Tian Lem, datanglah ke kota Tai Lim mencari aku. Sampai di sini sajalah kita berpisah dulu. Setelah mengucapkan perkataan, orang tua itu lompat melesat ke dinding tembok kelenteng dan sebentar saja lantas menghilang dari hadapan si anak muda. Kedatangan Lim Tiang Hang ke Leong Hau Kuan kali ini boleh dibilang sudah menyelesaikan dua tugas sekaligus. Nyalinya naga raksasa telah dapat direbut kembali dan kematian Tia Chiang Kim Leong pun telah dibalas. Maka setelah Ho Siu Chiat Leong berlalu ia sendiri juga lantas berangkat menuju ke kota Kui Lim. Di kota itu ia menginap semalam, pada keesokan paginya terus berangkat ke kota Kim Leong ingin ia menemukan saudara tuanya yakni si pengemis Metu Satu dan padanya ia mau minta supaya dapat dipakai tenaga orang dari golongan pengemis, Kei Pang, untuk menyelidiki kejadian di Selat Buceng Hia pada waktu itu. Sebetulnya ada apa sampai Heng Tian Ito bisa kabur keluar lembahnya? Apa sebenarnya yang telah terjadi di Selat Buceng Hia? Mari kita balik kepada Heng Hai Kowelon. Malam itu, seolah ribut mulut dengan Lim Tiang Hang, kemudian pemuda ini berhadapan musuh kuat, malam itu sebenarnya si Nona sudah tahu kalau Lim Tiang Hang sedang menghadapi banyak kawanan tangguh. Semula memang maksudnya ingin mau bertempur membantu pihak si anak muda. Tapi tidak nyana sebelum bergerak tiba ada serombongan orang lain yang dilihatnya lari menuju ke Selat Buceng Hiap. Selat Buceng Hiap yang selamanya tak pernah didatangi orang Kang O, sudah tentu kedatangan orang itu sangat ganjil bagi si Nona. Ia lalu mengira akan maksud jahat orang itu. Maka lantas diurungkannya niat membantu Lim Tiang Hang dan dia balik lagi ke Selat Buceng Hiap. Ketika tiba dalam lembah benar saja di pekarangan rumah ada serombongan orang Kang O yang sedang ribut mulut dengan gurunya. Yang terdiri berhadapan dengan Heng Tian Ito adalah seseorang tua yang di tangannya mencekal Hun Chui, pipa tembako yang panjang, di samping itu masih ada beberapa laki berbadan tegap semuanya dengan pakaian mereka yang ringkas. Saat itu ia dengar suara Heng Tian Ito yang sudah gusar agaknya kalian sebenarnya siapa? Begitu berani mati nyelonong masuk ke lembahku ini. Sungguh besar nyali kalian he orar tua itu sambil menyedot Hun Chui-nya, telah menjawab kata si nenek dengan nada mengejek, Siapa adanya loh lu? Apa pedulimu? Aku cuma ingin tanya padamu Lim Tiang Hang si bocah cilik itu apa pernah datang kemari? Nyali naga raksasanya yang sudah membatu apa diberikan padamu dan kau simpan. Heng Tian Ito memang ada seorang beradat asaran serta tinggi hati. Mendengar kata kasar demikian serasa pengang telinganya, maka sambil tertawa dingin lantas menjawab, Kalau benar dia datang kau mau apa? Dan kalau tidak bagaimana? Sekalipun nyali naga raksasanya diberikan padaku, juga tak ada urusan denganmu. Apa maksudmu menghendaki benda itu? Orang tua itu lantas angkat Hun Chui-nya diketokan pada batu dua kali, lalu dengan sikap tenang berkata pula ji kalau benar begitu bagaimana? Heng Tian Ito gusar. Tanpa tanya kata lagi dihajarnya orang tua temerang itu. Si kakek angkat Hun Chui-nya, menyambuti tongkat Heng Tian Ito seraya katanya, Orang lain boleh takuti kau Heng Tian Ito, tapi buat lohu hektometer, sedikitpun kepandayanmu itu tak ada di mataku. Sambil menyambuti serangan Heng Tian Ito, ia menyerang hingga dua orang tua itu melakukan pertempuran sengit dalam jarak dekat. Orang tua dengan Hun Chui sebagai senjata itu adalah seorang aneh yang telah lama menasingkan diri di daerah perbatasan. Kepandayan dan kekuatan tenaga dalam ia sudah mencapai taraf tertinggi. Jarang ia unjuk diri di dunia Kang Ou, hingga namanya tak seberapa terkenal. Munculnya ia sekali ini semetu karena dipancing dan disogok orang lain. Tidaklah heran kalau Heng Tian Ito tidak tahu namanya itu. Dan kini mendadak bertarung, tentu ia tak bisa mendapat kesempatan bertanya. Dua tokoh sama aneh dan lama pula mengasingkan diri dari dunia Kang Ou pada detik itu telah mengadu kekuatan satu sama lain. Tidak heran sebentar saja lalu kelihatan satu pertempuran sengit yang jarang tertampak. Heng Tian Ito, meskipun orang dari golongan kaum hawa namun kepandayan dan kemahirannya, hampir semua menggunakan tenaga keras. Tongkatnya yang berwarna merah begitu digerakan, kecepatan dan kehebatan setiap serangan yang keluar dari situ tidak berada di bawah kebisaan kaum pria menggunakannya. Sebaliknya bagi orang tua itu, betapapun hebat serangannya, namun bagi Heng Tian Ito masih dapat disambuti atau ditolak dengan tenang dengan tongkat panjangnya. Jarang sekali mengadu kekuatan benar, apalagi keras lawan keras. Heng Hai Kaulon yang barusan mendongkol terhadap Lim Tian Hong, kali ini mendapatkan banyak orang yang berani masuk ke tempat kediaman gurunya, seluruh kegusarannya lantas ditumplekan ke atas orang itu. Maka tatkala melihat gurunya telah bergeberak, ia sendiri lantas mencabut pedang dan diserbunya rombongan orang Keng Ou itu. Orang yang diserang secara mendadak itu, meskipun kedatangannya bersamaan dengan si orang tua bersenjata uncwe, tetapi sebetulnya lak ada hubungan apapun dengan si orang tua itu. Apalagi kepandaian mereka, tidak nempil barang sedikit dengan si orang tua. Tatkala Heng Hai Kaulon menyerbu, mereka lantas hunus senjata masing dan mengepung gadis itu. Heng Hai Kaulon yang kepandaiannya dapat direndengi dengan orang kelas 1, sudah tentu istimewa gerak tipunya. Dalam gusarnya lebih, pedang di tangannya diputarkan sedemikian rupa hingga dalam waktu pendek suara jeritan memilukan terdengar berkali saling susul, darah merah nampak berhamburan. Ternyata pedangnya sudah mengambil beberapa orang korban. Orang tua yang bersenjata pipa itu dengan Heng Tianit Au sebetulnya merupakan tandingan sama kuat sama teguh. Mungkin karena pengaruh suara jeritan orang di luar kalangan mereka, maka agak sedikit lengah dia. Kesempatan ini digunakan oleh Heng Tianit Au untuk menyerang makin gencar dan memaksa si orang tua mundur berkali. Pada saat itu di mulut lembah tiba terdengar suara siulan. Si orang tua itu mendadak putar senjata pipanya, dengan cepat membalas menyerang si nenek, kemudian ia juga keluarkan siulan panjang, badannya lalu melesat tinggi dan terus loncat mundur ke mulut lembah. Heng Tianit Au yang berada tinggi tak mau membiarkan orang luar menginjak tempat kediamannya. Ketika melihat orang tua itu hendak kabur, dengan murkannya lantas berseru, setan tua, apakah kau masih pikir ingin mabur? Lalu sambil putar tongkatnya lantas mengejar ke mulut lembah. Serombongan orang kengow yang bertempur dengan Heng Hai Kowelon, begitu mendengar suara siulan dari mulut lembah, juga segera tarik mundur diri mereka dan mundur ke mulut lembah. Heng Hai Kowelon yang khawatirkan keselamatan gurunya, tidak mengejar orang itu sebaliknya mengikuti jejak suhunya. Akan tetapi kecepatan kakinya tidak dapat menandingi jejak suhunya. Belum sampai seratus tombak, sudah tak kelihatan bayangan gurunya itu lagi. Diteruskan pengejarannya menuruti hatinya masih tak dapat menyanda orang yang dikejar. Dalam hati mulai timbul bimbang. Tak tahu ia meneruskan mengejar atau balik, lagi ke mulut lembah kah? Selagi dalam keadaan demikian mendadak terdengar suara orang ketawa riu. Lalu di situ muncul serombongan orang kengow yang berbaju pendek dan ceyana pendek. Sambil cengar-cengirannya orang itu berkata, Budak, apa kau mau cari gurumu? Sekarang ini barangkali ia sudah menghadap Giam Loong. Dengan alis berdiri Heng Hai Kowelon membentak, Kentut, kalau berani sekali lagi kau mengacau belo, Awas, aku menghendaki jiwa kalian. Seorang laki wajah hitam yang penuh tanda bacokan golok di mukanya tiba maju dua langkah, sambil ketawa ceriwis berkata, Nona manis, Tuanmu sekalian ini tidak bergurau dengan Nona manis. Malam ini sungguh benar gurumu itu sudah masuk jebakan kami. Jiwanya telah melayang, itu sudahlah pasti. Sekarang, Tuanmu tidak akan menyusahkan satu Nona manis, cuma Nona manis suka mengawani kami bersenang, itu saja sudah cukup. Ha ha, ha. Tanda petik. Heng Hai Kowelon gusar bukan main. Lantas ditarik keluar pedangnya. Dengan beruntun ia melancarkan serangan ke dirinya laki ceriwis tadi. Ilmu pedang bu Cheng Hiap sudah hamat terkenal kemahirannya dalam dunia Kang Ou. Sekarang dilakukan dalam keadaan gusar, sudah terang ganas dan cepatnya melebih kebiasaan sehari. Selagi orang laki itu mundur delapan kaki, Heng Hai Kowelon yang menguatirkan keselamatan gurunya, lantas melesat meninggalkan mereka. Tetapi rombongan laki itu tidak cuma sebegitu jumlahnya. Di pelosok lain telah bersembunyi lain rombongan, sudah tentu mereka tak mau memberi kesempatan Heng Hai Kowelon melarikan diri karena mereka membawa maksud tertentu. Mereka yang di belakang pun telah bergerak serintak dan didesaknya terus si Nona balik kembali ke tempat tadi. Heng Hai Kowelon sambil lintangkan pedangnya mementak dengan suara gusar, kalian sebetulnya. Orang apa? Dan apa maksud kalian menghalangi jalan nonamu? Seorang laki kurus berwajah tirus lantas menjawab sambil ketawa cekikikan, Heng Tian Ito saat ini sudah melayang jiwanya. Kami dengan maksud baik ingin mengawani Nona bermain sebab kami khawatir kalau Nona memaksakan diri pergi mengejar, sudah tentu akan mengantarkan jiwa secara cuma. Buat Heng Tian Ito si nenek jelek itu, memang seharusnya atau sudah waktunya masuk dalam peti mati. Orang sudah tua itu tak menjadi soal. Tapi kau Nona manis, kau yang masih muda belia dan cantik bagaikan kembang baru mekar di taman, jikalau sampai ikutan guru tuamu berkorban, sebetulnya sangat sayang. Heng Hai Kowelon gusar sekali. Dengan suaranya yang nyaring lantas Nona ini berseru, ngacobe lo berbareng lalu menyerang dengan pedangnya. Laki kurus wajah tirus itu berubah air mukanya. Ia putar tangannya memapaki serangan Heng Hai Kowelon yang datang tiba, kemudian balas menyerang. Beberapa orang itu kesemuanya merupakan tokoh pilihan dari dunia Kang O. Dan laki kurus itu, begitu bertempur dengan Heng Hai Kowelon, yang lainnya juga segera turut menyerbu hingga si Nona terkurung di tengah-tengah. Heng Hai Kowelon merasa cemas berbareng sengit. Seluruh kepandainya lantas dikeluarkan semua, pedangnya diputar laksana titiran, hampir setiap serangannya dilakukan secara ganas. Tapi, betapapun hebatnya serangannya, masih tetap belum mampu pecahkan kepungan-kepungan mereka. Tapi rombongan orang itu nampaknya mengandung maksud tertentu, sebab kecuali mengurung dengan rapat, mereka tidak mau turun tangan keji. Jurus, jurus, telah berlalu. Dalam waktu sekejapan saja, kedua pihak sudah bertempur hampir seratus jurus. Dalam pertempuran secara demikan, yang rugi sudah tentu pihaknya Heng Hai Kowelon, sebab dengan seorang diri ia harus melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak sudah tentu perlahan tenaganya mulai habis dan serangannya mulai kendor dan tidak sebegitu ganas seperti semula. Apalagi Heng Hai Kowelon berkelahi sambil memikirkan nasib suhunya. Itu pun merupakan faktor. Pula bagi perhitungan untuk ruginya orang Kang O, hingga sama kelamaan keadaannya mulai payah. Setelah bertempur sekian jam lamanya, keadaan Heng Hai Kowelon semakin sulit. Tetapi tidak mau menyerah mentah dia. Ia melawan matian dengan pengharapan gurunya bisa lekas balik dan memberi pertolongan. Sedangkan di pihak musuhnya, karena mereka mengandung maksud tertentu, ketika melihat keadaan Heng Hai Kowelon sudah mulai payah, mereka makin rapat menyerang dan makin gencar serangan dilancarkan, sedikit pun tak memberi ketika Nona itu bernapas hingga dengan tak adanya kesempatan balas menyerang, ia keripuhan juga. Meskipun sangat mendongkol, tetapi apa dayanya? Maka perasaan pilu di hati Nona itu lantas timbul, diam lantas berpikir, melihat keadaan ini barangkali suhu benar sudah jatuh atau dicelakakan mereka. Dan orang ini yang rupanya mengandung maksud tak berbaik, malam ini rupanya sulit untukku lolos dari mereka. Memikir sampai di situ Heng Hai Kowelon lalu menghela nafas. Agaknya sudah putus asa dia. Anggapnya malam itu adalah malam penghabisan baginya dan suhunya. Dalam keadaan sangat kritis itu ia sudah ingin membunuh diri saja. Sebab ia merasa hanya dengan jayan bunuh diri baru dapat mempertahankan kesuciannya. Jikalau ia nanti sudah kehabisan tenaga dan benar terjatuh dalam tangan kawanan orang jahat itu, sudah tentu akan menderita kenistaan yang sangat hebat. Pendeknya pikiran Heng Hai Kowelon pada saat itu sudah terlalu kalut sekali. Dalam pada itu tiba terbayang satu wajah jakap gagah, Lim Tiang Hong. Bukankah pemuda itu juga sedang bertempur dengan musuhnya yang kuat? Kini timbul harapan baru, mendoakan agar cepat Lim Tiang Hong dapat melepaskan diri dan menolongnya. Oleh karenanya maka timbul pengharapan baru baginya. Ia mengharap supaya Lim Tiang Hong dalam saat begitu bisa muncul secara tiba dan memberi pertolongan kepadanya.